. Gerahkan, alam surga abadi. Hanya ada satu pertandingan hari ini, dan itu adalah pertandingan ketujuh dari kelompok pecundang, Yun Che versus Jun Silei. Pertandingan ini hampir sama seperti pertandingan sebelumnya antara Luo Changsheng dan Su Ying Yue, tetapi tidak hanya tidak jatuh dalam hal minat sama sekali, itu menarik lebih banyak tatapan bahkan jika dibandingkan dengan pertandingan terakhir dari Conferet God Group. Itu karena ini akan menjadi pertandingan terakhir Yun Che. Sebagai kuda hitam yang paling menarik perhatian dari pertempuran dewa yang diadakan tahun ini dan orang yang benar-benar mengguncang seluruh wilayah surgawi timur, wajar saja bahwa semua orang ingin menyaksikan penampilan terakhirnya. Ini terutama berlaku bagi para praktisi mendalam dari dunia bintang menengah ke bawah. Mereka semua menganggap Yun Che sebagai kebanggaan dan kemuliaan mereka, jadi tidak mungkin mereka akan melewatkan pertempuran terakhirnya. Hampir tidak ada kursi bertanda kosong di tribun penonton dari Conferet God Stage. Jelas bahwa anak-anak itu bukan satu-satunya yang ingin melihat Yun Che. Para pakar puncak yang berdiri di atas wilayah Divin Timur tidak akan pernah mengakuinya di tempat terbuka tetapi di alam bawah sadar mereka, mereka semua berpikir bahwa Yun Che adalah seseorang yang harus mereka perhatikan. The Sword Sovereign dan Jun Silei sudah lama sekali, tapi bukan Yun Che. Tidak sampai menit terakhir gelombang panas mendekat dari jauh, Huo Ruli terbang di udara dengan kecepatan tinggi sambil memegang Yun Che. Mereka berdua mendarat di tengah tribun penonton, jejak api yang ditinggalkan Huo Ruli tidak hilang untuk waktu yang sangat lama. Wah! Teriakan renyah, gembira dan benar-benar merdu mencapai telinga hampir semua orang ketika Sui Mei Yidin melompat ke udara. Ini kakak Yun Che, kakak Yun Che ada di sini. Banyak pembudidaya mendalam memutar mata mereka dan menatap Sui Mei Yidin dengan pandangan aneh pada saat yang sama. Keringat menuangkan kepala Sui Kian Heng saat dia memarahinya dengan suara kecil, jangan berteriak, itu sangat tidak sopan. Kekuatan mendalam Yun Che adalah pada tahap kesembilan dari alam kesengsaraan surgawi. Sui Ying Yue sedikit mengernyit. Huff! Bocah itu tidak muncul untuk perjuanganmu melawan Luo Changsheng, dan dia tidak terdengar sama sekali selama beberapa hari terakhir. Itu berarti dia harus berkultivasi secara rahasia untuk pertempuran hari ini. Saya tidak berpikir dia benar-benar akan membuat terobosan. Petik 2 Sui Kian Heng melanjutkan dengan nada yang tidak setuju, ini baru beberapa hari, jadi dia pasti menggunakan Time Well Pearl. Namun, jika dia berpikir dia cocok untuk Jun Silei hanya karena kerajaannya naik panggung kecil, maka saya harus mengatakan bahwa dia terlalu naif. Petik 2 Huff! Ayah, kamu benar-benar salah. Sui Mei Din menyatukan bibirnya dengan ketidakpuasan, tetapi matanya dengan cepat berubah berkilau sedetik kemudian, saya merasa bahwa kakakku Yun Che telah menjadi jauh lebih kuat. Seperti yang diharapkan dari kakakku Yun Che. Petik 2 Kamu-kamu Wajah Sui Kian Heng terdistorsi ketika dia melihat putrinya yang berharga menatap Yun Che seperti orang tolol, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Memarahinya, pukul dia. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain memelototi Yun Che. Bocah itu, jika kita tidak memasuki alam surga-surga abadi, aku akan Huff! Petik 2 Ayah, apa yang kamu gumamkan barusan? Sui Mei Din melihat ke samping dan bertanya. Petik 2 Saya tidak mengatakan apa-apa. Telingamu pasti membodohimu? Sui Kian Heng memalingkan muka dan menjawab dengan polos. Kedatangan Yun Che telah menarik perhatian semua orang, jadi tentu saja mereka memperhatikan peningkatannya juga. Namun, itu hanya kejutan kecil. Jika kekuatan keseluruhan Yun Che dan Jun Si Lei sudah dekat, peningkatan kecil dalam tingkat pasti bisa memberi keseimbangan dalam mendukungnya. Namun, kesenjangan antara Yun Che dan Jun Si Lei tidak bisa dijembatani oleh sesuatu yang kecil. Selamat atas terobosanmu, Brother Yun, kata Huo Po Yun Riang. Ini semua berkat bantuan Sekte Master Huo dan Mutiara Roda Waktu yang Anda berikan kepada saya, jawab Yun Che sambil tersenyum. Dia kemudian melihat sekeliling panggung dewa yang diberikan dan membiarkan pandangannya menyapu melewati sosok Jun Si Lei. Yan Ju Hai dan Mu Bing Yun keduanya menatap Yun Che dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka adalah orang-orang yang berdiri paling dekat dengan Yun Che, sehingga mereka bisa merasakan bahwa peningkatan kekuatan yang mendalam bukan satu-satunya hal yang telah berubah tentang Yun Che. Rasa berat terpancar dari tubuh Yun Che, sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Pertandingan ketujuh dari konverse God Battle Losers Group adalah Yun Che dari Riosong Salju versus Jun Si Lei, penerus SWAT Sovereign. Kedua peserta, silakan masuk ke panggung dewa yang diberi sekarang. Petik 2. Yun Che segera bangkit dan menjadi fokus. Tapi tepat ketika dia akan melompat ke atas panggung, Mu Bing Yun tiba-tiba menangkap lengannya dan berkata, Yun Che, Jun Si Lei menyimpan dendam yang serius terhadapmu jadi sangat mungkin dia akan mencoba melukaimu dengan sengaja. Menjadi sangat, sangat hati-hati. Petik 2. Yun Che berbalik dan menatapnya, jangan khawatir. Dia bahkan mencengkeram punggung tangannya sedikit meyakinkan. Sebelum Mu Bing Yun bisa pulih dari keterkejutannya, Yun Che sudah melompat ke udara dan mendarat di panggung dewa yang dikerahkan. Mu Bing Yun. Petik 2. Jun Wuming menatap Yun Che untuk waktu yang lama sebelum alisnya yang putih-pucat berkerut sedikit. Leer. Tolong berjanjilah dua hal sebelum kamu bertarung dengan Yun Che. Petik 2. Tolong ajari aku, Tuan. Jun Si Lei menundukkan kepalanya dengan hormat. Pertama, kamu jangan meremehkan musuhmu. Jun Wuming berkata dengan serius, ini baru beberapa hari, tapi bocah ini merasa jauh berbeda dari yang dia lakukan sebelumnya. Anda harus hati-hati. Petik 2. Iya nih. Jun Si Lei berjanji. Kedua, Jun Wuming berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kamu bisa mengalahkannya, tapi kamu tidak sengaja melukainya dengan sengaja. Kedua, Jun Wuming berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kamu bisa mengalahkannya, tapi kamu tidak sengaja melukainya dengan sengaja. Kata-katanya terasa lebih berat kali ini. Ada alasan di balik ini. Perjalanannya baru-baru ini ke Snow Song Realm membuatnya selalu waspada terhadap Musuanyin. Dia sendiri akan kehabisan umur, jadi dia tidak peduli jika Musuanyin mungkin mengancam hidupnya. Namun, dia takut bahwa Jun Si Lei akan binasa di tangan Musuanyin. Bukannya kekuatan mendalam yang luar biasa kuat yang ditakutkannya, tetapi emosinya. Kembali di alam Song Salju, Musuanyin telah membungkuk dan bertindak berbeda padanya seperti seorang junior akan senior. Tapi setelah Jun Si Lei telah menyinggung Yun Che, Musuanyin segera menjadi bermusuhan, memberinya omelan keras, dan menamparkan wajah Jun Si Lei. Dia bahkan menendang mereka keluar dari alam Song Salju di bagian paling akhir, seolah-olah judul Pedang Penguasa, judul yang mengagungkan dan menundukkan kepala alam bintang atas, berarti kurang dari setitik debu baginya. Mungkin mustahil menemukan orang lain seperti dia di seluruh alam dewa. Jika Jun Si Lei melakukan pukulan berat bagi Yun Che, Musuanyin tidak akan pernah membiarkannya pergi, bahkan jika dia harus melanggar semua aturan tahap pidana dewa yang diberikan. Itu adalah betapa protektifnya dia terhadap Yun Che. Konsekuensinya tidak terbayangkan jika itu benar-benar terjadi. Tidak ada yang meragukan amarah jahat Musuanyin. Itu benar-benar sesuatu yang akan dia lakukan. Petik 2. Jun Si Lei terdiam beberapa saat sebelum dia akhirnya menjawab dengan nada acuh-ta'acuh, ya. Petik 2. Jun Wu Ming ingin mengatakan sesuatu, tetapi bibirnya menolak untuk bergerak ketika dia melihat bahwa mata Jun Si Lei menjadi jauh lebih dingin dari biasanya. Pada akhirnya, dia melambai pergi sambil berkata, Pergi. Petik 2. Ada kilatan putih dan angin sepoi-sepoi energi pedang, dan Jun Si Lei muncul di panggung dewa yang diberkahi. Tatapannya tenang dan dingin, dan pedang yang tak terlihat mengamuk di atas panggung bahkan sebelum dia menggunakan energi yang mendalam. Dalam sekejap, seolah-olah 10 ribu pedang tak terlihat menunjuk ke arah Yun Che sekaligus. Niat pedang penerus sword sovereign tidak ada artinya untuk mengejek. Pada awalnya, Yun Che tampak sangat tenang saat dia dengan keras kepala memandangi Jun Si Lei. Namun, matanya mulai berkeliaran, dan kulitnya perlahan berubah pucat hanya beberapa napas kemudian. Pada akhirnya, napasnya menjadi sangat tidak menentu, dan tubuhnya bergetar tanpa henti seolah-olah ia akan jatuh. Belum ada kombatan yang memanggil energi mereka yang dalam atau saling bertarung, itu hanya benturan aura dan tidak lebih. Tapi Yun Che masih kalah jelas dalam bentrokan ini, dan banyak yang menggelengkan kepala, mendesah dari tribun penonton. Namun tidak ada yang terkejut dengan hasil ini. Dia benar-benar penerus pedang penguasa. Untuk berpikir bahwa niat pedangnya akan sekuat ini meskipun usianya masih muda, Mu Huan Zi menghela nafas. Ini akan sangat sulit bagi Yun Che untuk melakukan sesuatu terhadapnya. Petik 2 Dia menindas saudara Yun dengan niat pedangnya sebelum pertandingan dimulai. Dia jelas berusaha mempermalukan saudara Yun. Kata Huo Po Yun dengan marah. Desahan pelan keluar dari bibir Mu Bing Yun. Dia menyadari dendam antara Yun Che dan Jun Si Lei, dan dia tahu bahwa dia harus terkesan bahwa Yun Che berhasil bertahan sejauh ini. Jika yang ada di atas panggung adalah orang lain, mereka mungkin menyerah ketakutan bahkan sebelum pertandingan dimulai. Yang terhormat Ki Hui sedikit mengernyit. Dia memiliki banyak pengalaman hidup, dan dia bisa dengan jelas melihat kebencian yang Jun Si Lei sembunyikan terhadap Yun Che. Itu juga bukan kebencian kecil. Sepertinya pertarungan ini akan segera berakhir. Yang mulia Ku Hui berpikir sendiri sebelum menembak Yun Che sekilas. Akhirnya, dia melambaikan tangan dan menyatakan, mulai. Teriak yang mulia Ku Hui kedua, seberkas sinar terang melintas di mata semua orang. Misty Light keluar dari sarungnya, dan sinar putih pucat langsung muncul di antara Yun Che dan Jun Si Lei. Seolah-olah retakan putih tiba-tiba meledak terbuka di tengah-tengah panggung dewa yang dikerahkan. Awas Yun Che! Ah! Seruan yang tak terhitung jumlahnya langsung memenuhi tribun penonton. Namun, tangisan ini lenyap secepat jika suaranya dimakan oleh lubang hitam. Sebuah busur pedang yang berwarna merah terang muncul bersamaan dengan sinar pedang putih pucat itu. Meskipun kilatan horizontal setengah lebih lambat dari sinar pedang, ledakan kekuatan surgawi tiba-tiba mengepal hati setiap orang seperti tangan yang tak terlihat. Ledakan. Ada ledakan keras, dan salah satu pejuang diterbangkan ke belakang seperti boneka kain. Mereka memuntahkan darah di udara lagi dan lagi sebelum akhirnya jatuh ke tanah beberapa ratus meter jauhnya. Pedang mengerikan yang telah menyebabkan ini terus menyelimuti lebih dari setengah dari tahap dewa yang diberikan seperti kabut abadi. Seolah-olah seluruh tempat itu tiba-tiba dimasukkan ke dalam ruang hampa. Keheningan duduk di seluruh panggung yang diberikan dewa, dan mata para penonton begitu lebar seolah-olah mereka akan membelah diri mereka sendiri. Yang mulia kuhui baru saja mengumumkan awal pertempuran, dan salah satu pejuang telah terluka parah selama pertukaran pertama. Apalagi orang yang disuruh terbang beberapa ratus meter jauhnya sembari meludahkan darah. Tidak lain adalah Jun Si Lei. Gadis itu saat ini terbaring lemas di tanah dengan darah membasahi lebih dari setengah pakaian putihnya. Bahkan sekarang, darah mengalir keluar dari bibir putih pucatnya seperti keran air. Jelas bagi semua orang bahwa dia menderita luka dalam yang sangat serius, dan matanya benar-benar kehilangan ketajaman dan kedinginan mereka sebelumnya. Hanya ada kekosongan yang suram di matanya, semacam tatapan yang mungkin dimiliki seseorang jika mereka tiba-tiba jatuh ke dalam jurang. Yun Che bersandar ke belakang dengan lubang berdarah di area dadanya. Namun, dadanya tidak sepenuhnya menembus. Dia perlahan membungkuk ke depan dan berdiri tegak sekali lagi. Dia tidak mengambil langkah mundur meskipun ada pukulan tajam, seolah-olah seseorang telah memakukan kakinya ke tanah dengan sepasang paku yang sebenarnya. Dadanya juga berhenti berdarah sendiri. Kepura-puran bahwa ia ditekan oleh niat pedang Jun Si Lei yang tak terlihat sepenuhnya hilang. Saat ini, Yun Che menatap Jun Si Lei yang terluka parah, dengan dingin dan tinggi, seperti pohon pinus berumur 10.000 tahun. Pedang besar berwarna merah muda yang dipegangnya tidak menyala terang dengan kekuatan, tapi rasanya seperti makhluk jurang raksasa yang benar-benar terbangun dari tidur nyenyaknya. Seolah-olah seluruh panggung dewa yang diadakan terjebak di dalam rahangnya yang mengerikan sekarang. Oh! Ah! Ah! Apa! Apa! Yang terjadi! Huo Poyun tergagap saat dia menatap dengan mata terbelalak di panggung. Jun Si Lei adalah... Aku tidak, tidak, bermimpi, kan? Titik. Kebisingan muncul dari tribun penonton dan menembus selimut keheningan yang mematikan. Lebih dari separuh kerumunan berdiri, mempertanyakan realitas yang dihadirkan di hadapan mereka. Yun Che telah menciptakan terlalu banyak mukjizat yang mencengangkan di God Conferred Stage yang tidak hanya menentang, tetapi menghancurkan akal sehat seluruh dunia menjadi berkeping-keping. Itu sebabnya pertandingan Yun Che telah mengumpulkan begitu banyak perhatian. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa mereka telah melihat batas Yun Che, dia telah mewarnai wajah mereka dengan shock lagi tepat di awal pertempuran. Dia telah melukai Jun Si Lei dalam satu pukulan. Tangisan dari segala arah memenuhi telinganya. Seluruh wilayah Divin Timur mungkin kerusuhan karena pertukaran sesat itu, namun, Yun Che mengenakan ekspresi tenang di wajahnya. Tidak hanya dia tidak mencoba menekan serangan ke rumah, dia memegang Heaven's Meeting Sword dan menatap sosok Jun Si Lei yang linglung dengan tenang. Sudut-sudut bibirnya meninggi tanpa terlihat. Yun Che tahu betul bahwa Jun Si Lei membencinya. Dia tahu bahwa kenaikan popularitas hanya berfungsi untuk memperdalam kebenciannya. Jun Si Lei mengalahkan Huo Poyun dalam sekejap adalah untuk melampiaskan amarahnya. Tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui bahwa dia hanya akan bertindak lebih buruk ketika lawannya adalah dia. Cara terbaik Jun Si Lei dapat menghancurkannya adalah dengan mengalahkannya secepat dan seseram mungkin. Jika dia bisa mengalahkannya seperti hari dia mengalahkan Huo Poyun, dengan satu serangan, dia bisa langsung mengubahnya menjadi bahan tertawaan yang diturunkan langsung oleh murid pedang penguasa, tidak peduli seberapa terkenal dia mendapatkan sebelumnya. Itulah sebabnya dia berasumsi bahwa Jun Si Lei akan menyerangnya dengan segala yang dia miliki saat pertempuran dimulai. Dia juga berasumsi bahwa dia akan menggunakan teknik yang jauh lebih kejam dan lebih tanpa ampun daripada yang dia gunakan untuk melawan Huo Poyun. Tapi Yun Che bukan Huo Poyun. Bahkan jika Jun Si Lei menangkapnya lengah, tidak ada jaminan bahwa dia bisa menjatuhkannya dalam satu serangan. Itulah sebabnya dia melepaskan niat pedangnya dan mencoba menakutinya bahkan sebelum pertarungan dimulai. Niat pedang adalah medan kekuatan yang muncul secara alami kepada seseorang yang mempraktikkan cara pedang. Karena itu tidak terhubung dengan energi yang mendalam, itu tidak dihitung sebagai pelanggaran aturan. Yun Che berpura-pura takut dan terganggu ketika Jun Si Lei menindasnya dengan niat pedangnya. Saat yang terhormat Ku Hui mengumumumkan dimulainya pertandingan, Jun Si Lei segera menyuntikkan energi dan pedang dengan jumlah tertinggi yang bisa dikerahkannya ke pedang cahaya berkabut dan menembakkan pedang ke Yun Che. Bab 1212 memusnahkan domain pedang dengan paksa. Semuanya ternyata seperti yang Yun Che harapkan. Dia tidak berusaha untuk menghindar atau bertahan, tetapi memanfaatkan momen yang sama untuk melepaskan Rumbling Heaven. Meskipun kecepatan pedangnya lebih lambat dari Jun Si Lei, dia memiliki vena jantung Buddha surgawi yang secara pribadi diberikan musuanyin padanya. Bersamaan dengan energinya yang terkumpul, kecepatan ledakan jauh melebihi Jun Si Lei. Pedang cahaya Vermilion itu jauh kurang menarik dibandingkan dengan sinar pedang putih Jun Si Lei yang brilian, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat. Ketika sinar pedang Jun Si Lei menembus cahaya pedang Vermilion, kekuatannya berkurang setidaknya 70%. Jun Si Lei tidak akan pernah mengira Yun Che akan melakukan ledakan pada saat yang sama dengannya, dan gerakan yang jauh lebih kuat dan lebih intens dari miliknya. Pada saat itu dia mulai bergerak juga merupakan momen kerentanannya. Dia benar-benar tidak berdaya dan karenanya menderita luka berat. Dan semua Yun Che menderita hanya lubang berdarah di tubuhnya, bahkan tulangnya tidak ditusuk. Ah! Jun Wuming terkejut sesaat sebelum menghela nafas. Jelas bahwa Jun Si Lei tidak mendengarkannya sedikitpun. Dia tidak bisa mengendalikan jumlah kebencian yang dia rasakan untuk Yun Che. Dan Yun Che telah memanfaatkan kebencian itu terhadapnya, melukainya. Anak ini selamanya memberi kita kejutan yang menyenangkan. Heh! Chang, si Tian terkekeh. Hanya menaikkan satu tingkat kecil di alam kesengsaraan surgawi dan kekuatannya yang dalam telah meningkat dengan pesat. Dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bintang Dewa Kaisar berbicara dengan terkejut. Bahkan pedangnya sangat berbeda dari sebelumnya. Petik 2. Tidak hanya sangat berbeda dari sebelumnya, itu jelas terpisah jauh dari surga. Kaisar Brahma surga memicinkan matanya. Itu jelas pedang yang sama, tetapi kekuatannya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Terus terang, itu sudah jauh melampaui misti Light Jun Si Lei. Petik 2. Hanya dalam beberapa hari, orangnya, bahkan pedangnya, mereka semua tampaknya telah mengalami metamorfosis lengkap. Bagaimana dia bisa melakukannya? Tatapan setiap Kaisar Dewa terkunci pada Yun Che, mereka terdiam beberapa saat. Sekali lagi, keberadaan ini yang berdiri di puncak realem Dewa, dibuat tak bisa berkata-kata oleh seorang junior yang bahkan belum berusia 30 tahun. Saudara Yun, tingkat kekuatannya yang mendalam. Apakah itu benar-benar hanya naik satu tingkat kecil? Huo Poyun bergumam tak percaya. Poyun, Huo Ruli menghela nafas panjang, apa yang telah dilakukan Yun adalah membantu curhat atas nama Anda. Petik 2. Petik 2. Aku tahu, Huo Poyun menganggup dengan lembut. Sekte Master Huo, kemana Yun Che pergi ke beberapa hari ini dan apa yang dia lakukan? Mubing Yun bertanya, sikapnya yang biasanya dingin memberi jalan pada kejutan dan kejutan. Huo Ruli perlahan menggelengkan kepalanya, aku tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar. Mencapai sejauh ini, anak ini, dia pasti monster kecil terbesar yang pernah dilihat oleh seluruh alam surgawi timur. Seluruh pertempuran ini, mungkin, mungkin, dia bahkan mungkin memenangkan pertempuran ini. Tidak, ini bukan masalah menjadi mungkin, ini masalah yang paling mungkin. Teriak Yan Juhai, semua bekerja. Pedang Yun Che itu sekarang sudah jauh melebihi apa yang telah dilakukan sebelumnya. Cedera yang diderita Jun Silei tidaklah ringan. Bahkan jika dia mengumpulkan semua kekuatannya yang tersisa untuk melawan Yun Che, dia sudah berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Petik 2. Dia tidak boleh gegabuh, kata Mubing Yun. Meskipun dia menderita cedera besar, dia masih merupakan penerus SWAT Soverein. Jun Silei mulai perlahan berdiri di panggung dewa yang diberkahi. Wajahnya berwarna putih tidak wajar. Darah di sisi bibirnya dan di gaun putihnya adalah pemandangan yang mengejutkan. Saat dia mengumpulkan lebih banyak cahaya pedang di sekitarnya, tekanan pedang yang menakutkan dan mencekik yang mulai mencekik beberapa penonton berkumpul di sekitarnya. Seluruh penonton berdiri diam, semua praktisi mendalam dari wilayah surgawi timur menahan napas ketika jantung mereka berdebar kencang. Bisakah Yun Che menang? Sepuluh napas yang lalu, anggapan seperti itu benar-benar absurd. Namun pada saat ini, sekarang melonjak dalam hati semua orang yang hadir. Menjadi penerus SWAT Soverein, Jun Silei bukan orang bodoh. Saat dia berdiri, dia menyadari bahwa Yun Che telah menggunakan saat itu dari kondisi mentalnya untuk menghadapi serangan balasan. Sejak awal, berpura-pura kelemahan di depan niat pedangnya jelas tipuannya, memberinya kepercayaan diri yang dibutuhkannya untuk membuatnya bergerak. Sikap Yun Che juga telah mengalami perubahan yang melampaui surga. Kekuatan pedangnya membuatnya merasa ditekan secara besar-besaran. Dia mengerti lebih dari orang lain bahwa meskipun dia tidak sadar, meninggalkan celah di pertahanannya, dia mungkin tidak akan menjadi lebih baik karena dia bisa membuatnya menderita luka-luka pada tingkat tertentu dalam satu serangan, bahkan jika dia tidak tertangkap basah dan bisa mengerahkan semua untuk mempertahankan. Dan serangan itu telah menghasilkan kerusakan seperti itu bahkan setelah melewati dan melemahkan sebagian besar sinar pedangnya. Selanjutnya, Yun Che tidak mengambil keuntungan dari situasi untuk memberikan pukulan tindak lanjut tetapi malah berdiri, tidak bergerak satu inci. Jelas sejelas baginya, ini tanpa diragukan merupakan bentuk ejekan dan penghinaan. Dia memikirkan peringatan yang diberikan Jun Wuming padanya. Yun Che saat ini benar-benar berbeda dari Yun Che tiga hari yang lalu. Napas Jun Silei mulai menjadi bingung. Pedang cahaya berkabut bergetar, tetapi seiring waktu pedang itu berhenti bergetar dan napasnya mulai tenang. Bahkan kebencian di dalam matanya telah menghilang dan sebagai gantinya adalah lautan yang tenang. Pada akhirnya, murid-murid Jun Silei benar-benar lenyap. Pada saat yang sama, semua tanda cahaya langsung redup, menutupi seluruh tahap dewa yang diberi dalam kegelapan. Langit berbintang yang luas tiba-tiba muncul di depan mata semua orang. Langit berbintang tampaknya mencakup dan menelan segalanya, meninggalkan Jun Silei dengan segala kemegahannya yang bercahaya. Sepertinya semua bintang melayang dan berputar di sekelilingnya, membuatnya tampak seolah-olah dia adalah Dewi Bulan. Mengambang di udara, gaunnya yang bernoda darah hanya berfungsi untuk menambah citra kesucian yang dia tunjukkan saat ini. Domain pedang tanpa gangguan, Yun Che, hati-hati, Mu Bing Yun memanggil. Gelombang penindasan yang mengerikan menyapu seluruh tempat. Bahkan di luar wilayah pedang, mata para praktisi muda yang tak terhitung jumlahnya semuanya lebar dan gemetar. Itu tebasan pedang mengejutkan Yun Che yang dirilis sekarang tidak hanya melukai Jun Silei secara fisik, itu juga telah menusuk martabatnya. Namun, domain pedang yang tidak terganggu membutuhkan keadaan di mana hati dan pedang itu satu, seseorang harus terlebih dahulu masuk ke dalam keadaan sangat tenang. Dia telah menderita pukulan di kedua front tetapi mampu memulihkan dan mengeksekusi domain pedang yang tidak gangguan dalam beberapa tarikan napas. Ini sangat mengesankan, sesepu dari realem cahaya berkilau menghela nafas. Jika dia tidak bisa melakukan ini setidaknya, bagaimana lagi dia bisa dipilih oleh Jun Wu Ming sebagai penggantinya? Sui Kian Heng melanjutkan, tetapi mengeksekusi domain pedang yang tidak ganggu setelah hampir tidak bangun berarti dia tahu dia tidak punya banyak waktu lagi untuk bertarung karena cederanya tidak ringan. Petik 2. Jun Silei sudah terluka, napasnya sangat jelas semakin lemah, tapi, bahkan Luo Changsheng tidak bisa berurusan dengan domain pedang gangguannya dengan mudah. Selanjutnya, guru Luo Changsheng adalah perigusi sehingga dia sudah tahu bagaimana cara berurusan dengan domain pedang yang tidak ganggu. Adapun Yun Chee, dia, bisakah dia benar-benar? Dia bisa, dia pasti bisa, teriak Sui Mei Din dengan sekuat tenaga. Huff! Jun Silei mampu meninggalkan dua rongga yang dalam ditubuh Luo Changsheng bahkan dalam keadaan terluka parah. Hanya berdasarkan itu, aku tidak akan terkejut jika dia berhasil dengan mudah mengubah tubuh Yun Chee menjadi sarang lebah. Huff! Sui Kian Heng balas dengan tidak berterima kasih. Dalam domain pedang, Yun Chee tampak seperti keberadaan yang tidak signifikan di depan banyak sekali bintang. Seperti sebutir pasir yang bisa dengan mudah disapu, seolah-olah dia hanyalah setitik debu. Tatapannya menegang dan berubah serius. Dia mencengkram surga memukul pedang dan terus bergerak maju. Gerakan Jun Silei mulai menunjukkan perubahan. Hampir segera, ledakan menyelaukan terjadi. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pedang, menembak ke arah Yun Chee. Dalam domain pedang tanpa gangguan, setiap objek bisa menjadi pedang dan setiap pedang memiliki jiwa yang akan mencapai sasarannya. Mereka hanya bisa diblokir dan tidak dilakkan. Api emas mulai membakar di sekitar Yun Chee dan seluruh Heaven's Meeting Sword kemudian juga tercakup dalam api. Pedang-pedang di sekitarnya dan energi pedang di sekitarnya sangat besar ketika mereka menghujani dia, tetapi dia mengabaikan segalanya dan menebas dengan sekuat tenaga. Ledakan keras terdengar. Dalam radius 30 meter dari Yun Chee adalah api emas cerah yang meledak keluar, menyela aura pedang. Setiap balok pedang yang bersentuhan dengan jarak itu segera dihancurkan dan berubah menjadi bintik cahaya yang sekilas. Namun, setitik cahaya ini membentuk lebih banyak balok pedang dan melanjutkan pemboman mereka, yang bertujuan untuk menembus Yun Chee. Balok pedang yang tak terhitung jumlahnya ini cukup untuk mengubah Yun Chee menjadi tumpukan debu halus. Ledakan. Yun Chee menyerang untuk kedua kalinya. Sinar pedang yang diperbarui mendekat dan sekali lagi dihancurkan. Dan kali ini, kehancurannya lebih absolut. Setelah Honger dengan paksa memakan pedang suci gagak emas, berat dan kekuatan Heaven's Meeting Sword mengalami peningkatan yang luar biasa. Tujuh bulan yang dihabiskan Yun Chee di penjara dewa mengubur Inferno, di samping mengasimilasi darah dewa Phoenix dan melatih seni yang mendalam, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk belajar bagaimana mengendalikan dan menggunakan pedang penyanyi langit yang baru dan lebih baik. Setelah enam bulan penuh, dia akhirnya hampir tidak berhasil mencapai ini. Dan hanya melakukannya ketika dia mendorong negara, Rumbling Heaven, kebatasnya. Kalau tidak, dia benar-benar tidak dapat menggunakan pedang dalam kondisi api penyucian, apalagi kondisi normalnya. Setelah enam bulan penuh, dia akhirnya hampir tidak berhasil mencapai ini. Dan hanya melakukannya ketika dia mendorong negara, Rumbling Heaven, kebatasnya. Kalau tidak, dia benar-benar tidak dapat menggunakan pedang dalam kondisi api penyucian, apalagi kondisi normalnya. Itu juga selama proses ini bahwa kekuatan mendalam Yun Chee telah marah untuk menjadi solid yang tak tertandingi. Dengan Heaven's Meeting Swat yang terlahir kembali, Yun Chee bisa menggunakannya juga berarti dia terlahir kembali juga. Ledakan, 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 ledakan. Di dalam domain pedang yang tidak ganggu, setiap setitik debu, setiap kantong udara bisa berubah menjadi pedang yang tajam. Begitu seseorang terperangkap dalam domain itu, itu berarti menderita 10 ribu pedang. Namun pada saat ini, api yang terang membakar pusat pedang. Terlepas dari seberapa terang atau perkasa bilah pedang ini, mereka masih hancur sebelum kekuatan Yun Chee. Stan penonton dibuat terdiam, suara kuat pedang balok menembus udara dan meledak menenggelamkan segalanya. Sebelum tatapan semua orang hadir, sejumlah balok pedang yang tak terhitung jumlahnya menghujani. Hanya ada satu di antara mereka yang memiliki aura mengerikan yang dapat mencekik praktisi muda manapun di sana. Namun meski begitu, tidak ada dari mereka yang bisa menyakiti Yun Chee sedikitpun. Mereka bahkan tidak bisa mendekatinya. Yun Chee sebenarnya mampu memblokir mereka. Bukan hanya itu, sepertinya bahkan rambutnya belum dirusak sejauh ini. Jika itu saya, saya akan mati sepuluh ribu kali lipat. Has, kata seorang praktisi muda yang mendalam ketika ia menghirup udara dingin. Itu, domain pedang tanpa gangguan. Bahkan Luo Changsheng terluka karenanya. Petik 2. Apakah ini berarti bahwa, Yun Chee sebenarnya memiliki kesempatan untuk mengalahkan Jun Si Lei? Ledakan, ledakan, boom! Setiap kali Yun Chee mengayunkan pedangnya, cahaya nyala yang intens dan menarik akan menyala di sekelilingnya di panggung dewa yang diberi kekuatan. Penonton terlihat kaget saat gelombang mengejutkan. Baik Jun Si Lei dan Yun Chee menggunakan pedang. Penguasaan Jun Si Lei berada pada batas ketajaman absolut, mampu menembus segalanya sementara pedang Yun Chee adalah salah satu dari dominasi absolut. Kedua teknik berbasis pedang tetapi dua domain yang sangat berbeda. Di kursi alam langit Schroding, Lu Leng Chuan yang sengaja datang untuk menyaksikan pertempuran berdiri. Meskipun biasanya stabil dan tenang, dia saat ini memiliki tatapan gila di matanya dan napasnya terganggu. Ketika dia bertarung dengan Yun Chee, dia meneteskan kebahagiaan dan kegembiraan. Ketika dia mengaku kalah, dia melakukannya atas kemauannya sendiri, dan dia sama sekali tidak menyesal. Tapi ketika dia berpikir dia telah melihat batas kemampuan Yun Chee, hanya dengan meningkatkan oleh satu bidang kecil, Yun Chee telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dia jelas bukan Yun Chee yang sama yang dia lawan sebelumnya. Selain itu, setiap gerakan pedang yang dia lakukan mengandung kekuatan pedang yang membuatnya sulit bernapas. Dia jelas bisa merasakan bahwa salah satu dari serangan pedang Yun Chee adalah sesuatu yang dia tidak akan bisa bertahan. Itu hanya tiga hari yang singkat. Bahkan jika dia memiliki time well pearl dan tambahan dari mutiara yang dia berikan kepada Yun Chee, dia akan memiliki paling banyak hanya memiliki beberapa bulan untuk mempersiapkan. Sepertinya pertandingan itu ditakdirkan menjadi satu-satunya saat aku cocok menjadi lawannya, Lu Leng Chuan bergumam pada dirinya sendiri. Dia adalah putra dari langit Realem Shrouding King. Identitasnya tinggi dan mulia. Yun Chee, bagaimanapun, lahir dari alam yang lebih rendah. Tuannya hanya seseorang dari dunia tengah, namun sekarang di mata Lu Leng Chuan, Yun Chee berdiri di posisi yang hanya bisa dia lihat. Faktanya, jarak antara mereka hanya akan tumbuh semakin jauh. Aku khawatir tidak ada kaisar dewa yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan untuk anak ini. Meliputi alam langit, Raja Luzhou menghela nafas, jika dia berhasil mengalahkan Jun Silei dalam pertempuran ini. Aku takut keempat Raja Kerajaan akan memperebutkan kesempatan untuk merekrutnya. Petik 2. Ayah Kerajaan, akankah Saudara Yun? Apakah dia benar-benar akan menang? Lu Leng Chuan berbisik. Meskipun dia mampu memblokir semua serangan dari domain pedang yang tidak ganggu, dia masih disegel di jalan buntu dan tidak bisa pergi. Saat dia meninggalkan celah, dia akan... Tidak? Lu Wei menggelengkan kepalanya. Apakah kamu lupa? Yun Chee masih memiliki dewa manifest. Petik 2. Ledakan. Tepat ketika kata-kata Lu Zhou mendarat, api yang cemerlang di panggung dewa yang dikerahkan meledak. Kobaran api dan balok pedang patah melesat keempat arah. Pada saat yang sama, tangisan burung Phoenix terdengar di udara. Sebuah gambar emas terbang di udara, lalu terbang melalui lapisan pedang yang tak terhitung jumlahnya, menabrak tubuh Jun Silei yang berdiri di tengah-tengah wilayah pedangnya. Api emas menyelimuti seluruh tubuhnya. Seluruh tubuh Jun Silei bergetar. Domain pedangnya yang tidak gangguan bergetar hebat. Semua balok pedang telah menghilang, hanya menyisakan Yun Chee berdiri di tengah api yang mencapai lebih dari 300 meter. Abu Mata Air Kuning. Ledakan. Seperti inti matahari yang meledak keluar, retakan mulai pecah di seluruh domain pedang yang tidak terganggu. Serangan Golden Crow Manifest God meledak pada saat yang sama, Yellow Springs Ashes, tanpa ampun menyerang Jun Silei yang merupakan inti dari domain tersebut. Ledakan. Mata Jun Silei kembali normal. Seluruh tubuhnya dibakar ketika dia dikirim terbang seperti daun dalam badai. Domain pedang tanpa gangguan telah runtuh seluruhnya dan semua bintang di dalamnya telah padam pada saat yang sama. Di tengah pemandangan yang merusak, sosok Yun Chee bisa terlihat memegang pedang Vermilion yang bersinar saat ia terbang lurus ke bawah seperti bintang jatuh, langsung menuju Jun Silei. Bab 1213 pedang yang berdaulat tidak harus dihina. Rusak. Rusak. Domain pedang yang tidak ganggu telah sepenuhnya hancur. Dan Yun Chee bahkan belum mengalami cedera sedikitpun. Seharusnya. Seharusnya karena Jun Silei sudah menderita luka berat. Lima kilometer jauhnya, Jun Silei jatuh ke tanah dan mundur selusin langkah. Api di tubuhnya hampir padam ketika serangan berikutnya dari Heaven's Meeting Swat datang membelah. Dentang. Misty Light dan Heaven's Meeting memiliki bentrokan fisik pertama mereka yang sebenarnya. Di bawah efek rebound dari kekuatan ledakan dari benturan pedang, Yun Chee diledakan jauh sementara Jun Silei mundur beberapa langkah sebelum meludakan panah berdarah langsung dari tenggorokannya. Wajahnya sangat pucat dan bahkan sebelum ia sempat bernafas, Dewa Perwujudan Emas Gagak turun dari langit, membawa seluruh langit penuh dengan nyala api emas gagak yang tak henti-hentinya. Api emas gagak yang berisi setengah dari kekuatan Yun Chee biasanya tidak akan menimbulkan ancaman bagi Jun Silei, tapi dia sudah menderita luka berat akibat serangan pedang awal Yun Chee. Melaksanakan domain pedang yang tidak ganggu menciptakan cedera internal berat lainnya, dan domainnya yang hancur juga menciptakan rebound yang kuat. Dia hampir tidak bisa menerima serangan Yun Chee langsung dalam keadaan akhirnya runtuh dan cepat. Serangan Golden Crow Manifest God mewakili mimpi buruk yang tak tertahankan baginya sekarang. Di tengah api yang meledak, Jun Silei berteriak sekali lagi dan dikirim terbang oleh api, jatuh jauh ke kejauhan. Dia memadamkan api di tubuhnya sekali lagi dan berjuang untuk bangun, tetapi ketika dia bangun dia merasakan gelombang energi yang tak terkendali di dalam dirinya. Dia mulai batuk darah, dan setiap suap darah berisi darah merah segar dalam jumlah besar. Ketika darah meninggalkan tubuhnya, begitu pula kekuatannya dan dia jatuh ke tanah tidak dapat berdiri untuk jangkau waktu yang cukup lama. Tatapannya yang awalnya dingin sekarang menjadi kabur. Bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak bisa percaya bahwa dia benar-benar akan menderita cedera sejauh ini dalam waktu yang singkat untuk bertarung melawan Yun Chee. Ah, Jun Wuming menutup matanya, menghela napas panjang. Jun Silei masih, pada akhirnya, meremehkan lawannya. Tidak, seharusnya kebenciannya pada Yun Chee terlalu besar, dan itu telah menekan semua rasionalitasnya, sehingga Yun Chee dapat mengambil keuntungan dari situasi ini. Jika dia hanya memadamkan kebenciannya dan memberikan semuanya, bahkan jika kekuatan Yun Chee telah tumbuh pesat sejak tiga hari yang lalu, ini tidak akan pernah terjadi. Rebound dari hancurnya domain pedang yang tidak terganggu tidak terlalu serius dan serangan dari Dewa Gagak Emas tidak semestinya mengancam, tetapi berkat cedera berat pertama yang diterimanya, segala sesuatu telah berubah dengan luka-lukanya. Hanya tumbuh lebih menyedihkan. Pada titik waktu ini, tidak mungkin baginya untuk membalikkan keadaan. Jika dia kalah dalam pertempuran ini, bisa dikatakan itu akan menjadi pemborosan besar. Dia ditakdirkan untuk mengguncang seluruh realem Dewa dengan caranya pedang. Hanya melepaskan satu domain pedang kecil yang tidak ganggu dan tidak bisa menindaklanjuti adalah salah satu pelajaran paling kejam baginya. Sebaliknya, ini adalah momen Yun Chee. Tidak hanya dia menunjukkan bakat luar biasa dalam cara yang mendalam bagi semua orang untuk melihat, itu jelas bahwa dia berada di liga yang berbeda dari Jun Silei dalam hal kelihayan. Yun Chee tidak mengambil keuntungan dari situasi ini untuk mengirim Jun Silei terbang dari panggung yang diberikan Dewa. Dia malah menyeret Heaven's Meeting Swords sepanjang, berjalan maju, mantap dan tidak terburu-buru. Gambar Golden Crow melayang di atasnya dalam segala kemegahannya yang berapi-api. Merasakan kehadiran Yun Chee mendekat, Jun Silei perlahan mengangkat lengannya, tatapannya memegang kebencian merendahkan yang dingin. Giginya yang seperti giyok ternoda darah. Dia mengunya mereka sambil mengucapkan kata-kata, Tercelah! Penjahat! Tercelah! Hah! Yun Chee tertawa dingin. Ketika kamu dengan kejam memukul Huopoyun dalam satu serangan, menyebabkan dia kehilangan segala macam wajah dan menyapu semua kepercayaan diri dan martabatnya di bawah kakimu. Mengapa kamu tidak memikirkan kata, Tercelah! Kalau begitu. Jika bukan karena fakta bahwa kamu ingin melakukan hal yang sama denganku, untuk benar-benar menghancurkan semua dan semua keyakinan yang aku miliki dalam diriku, untuk memberiku penghinaan terbesar dalam kekalahan, bagaimana kamu akan berakhir seperti ini. Hasil ini semua buatanmu sendiri. Petik 2. Kamu. Oh, benar. Tawa Yun Chee menjadi lebih dingin ketika ejekan dalam suaranya semakin kuat. Tidakkah Anda menyebutkan pada saat itu bahwa api gagak emas tidak banyak. Bagiku seolah-olah kamu telah dikalahkan dan dalam kondisi yang agak buruk berkat kobaran emas gagaku. Apakah ini berarti bahwa cara pedang Anda juga bisa dikatakan lebih buruk daripada tidak banyak? Petik 2. Dia tahu kebencian Jun Si Lei yang mendalam membunuhnya, setiap kali dia menatapnya, sepertinya dia ingin mencincangnya menjadi ribuan keping. Karena memang begitu, dia tidak repot-repot untuk berpura-pura dan hanya menyinggung perasaannya sampai habis. Apalagi dia yang melukai Huo Poyun dan menghina api Golden Crow sebelumnya. Petik 2. Seluruh tubuh Jun Si Lei bergetar, wajahnya yang semula pucat dan putih tiba-tiba mengubah warna merah yang tidak alami. Yun C. Ding Sepertinya ada sesuatu yang hancur. Setelah suara itu terdengar, Jun Si Lei yang awalnya terluka parah tiba-tiba terbang, niat pedangnya memenuhi seluruh langit. Seluruh tubuh Jun Si Lei diwarnai merah dengan darah, kebencian di matanya tampak seperti itu bisa menembus seribu jiwa. Dia mengarahkan misty light ke langit dan suara pedang yang tajam bisa terdengar. Ini adalah formasi pedang komet. Mata Jun Wuming berkedip ketika dia berteriak, leir tetap tanganmu. Tindakan Jun Si Lei berarti dimulainya formasi pedang komet. Mengeksekusi formasi pedang komet biasanya semudah mengangkat jarinya, tetapi saat ini, mengaktifkannya secara paksa hanya berarti menyebabkan luka-lukanya menjadi lebih parah. Yun Che secara pribadi menyaksikan betapa formasi komet pedang Jun Si Lei yang menakutkan bahkan Luo Changsheng telah terluka olehnya. Sangat disayangkan bahwa dia tidak dalam kondisi optimalnya dan memaksakan dirinya untuk melakukan formasi pedang ini. Dia bahkan tidak bisa merasakan ancaman sedikitpun darinya. Dia tertawa dingin dan keluar dengan Heaven's Meeting Sword, dengan eksplosif melepaskan pemusnahan emas. Bang! Sebelum formasi pedang bisa selesai berkumpul, ia terkoyak oleh pedang yang menyala-nyala. Serangan itu menyebabkan Jun Si Lei bergetar hebat. Energi mendalam dan aura pedang yang dia kumpulkan menghilang dengan hirup pikuk. Yun Che menindaklanjuti dengan serangan pedang lain, kekuatan pedang Heaven's Meeting tanpa ampun menyerang Jun Si Lei langsung di tubuhnya. Boom! Boom! Suara melengking yang menyedihkan menjerit. Jun Si Lei jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Pedang cahaya berkabut terbang dari tangannya, terbang jauh ke kejauhan, meninggalkan jejak cahaya putih di belakangnya. Kecelakaan Jun Si Lei ke tanah tampaknya terasa jauh di dalam jiwa semua orang yang menonton. Jun Si Lei telah kehilangan pedangnya. Bagi orang-orang dari garis pedang penguasa, pedang mereka sama pentingnya dengan hidup mereka. Tidak, itu sebenarnya lebih penting daripada hidup mereka. Pedang itu adalah mitra pedang penguasa, itu adalah hidup mereka, sangat terhormat dan bermartabat. Itu adalah inti dari kepercayaan mereka sendiri. Setelah satu kehilangan pedang mereka, itu akan dianggap penghinaan terbesar dan kekalahan terbesar yang bisa diderita pedang penguasa. Meskipun pertempuran Jun Si Lei dengan Luo Changsheng berakhir dengan kekalahan pahit dan cedera berat, Misty Light tidak pernah sekalipun meninggalkan tangannya. Waktu Yun Che di alam dewa masih dianggap sangat singkat dan dia tidak tahu fakta ini, tetapi saat Misty Light jatuh ke tanah dan dia melihat bagaimana seluruh penonton berdiri diam, dikombinasikan dengan tampilan tak bernyawa di Jun Si Lei. Mata, dia agak mengerti sedikit. dengan tenang menyatakan, akui kekalahan, atau kamu bisa membuat dirimu pingsan di tempat. Mungkin kehilangan cara itu akan membuat Anda terlihat sedikit lebih baik. Petik 2. Oh benar, ada pepatah yang diajarkan tuanku sebelumnya, tapi cukup jelas bahwa kamu belum belajar pelajaranmu. Saya tidak keberatan mengajarkannya kepada Anda sekali lagi. Petik 2. Jika kamu menggertak orang lain, berharap untuk digertak sendiri. Jun Si Lei. Petik 2. Menghadapinya dengan punggungnya, Yun Che membuka mulutnya hanya untuk memberikan peringatan dingin, jangan merasa seolah-olah Anda telah menderita keluhan besar. Baik itu di alam lagu salju atau saat ini, semua ini adalah ulah Anda sendiri. Mulai saat ini jangan datang mencari masalah dengan saya, atau bahkan jika Anda seorang wanita, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Nasib Anda akan lebih buruk daripada hari ini. Saat dia selesai berbicara, Yun Che berjalan ke kejauhan. Off. Di belakangnya terdengar suara darah muntah. Kali ini bukan luka Jun Si Lei yang bertingkah, itu karena kemarahan dan penghinaan yang membuat hatinya baru saja dipukul. Wajah Jun Si Lei berputar antara putih pucat dan merah saat tubuhnya bergetar tak terkendali. Darah di sudut mulutnya masih menetes. Dia mengunyah dan menggertakkan giginya. Dia merasakan penghinaan, kemarahan, kebencian, dan niat membunuh. Seolah-olah mimpi terburuk telah menginvasi tubuhnya dan bersarang di setiap serat jiwa dan wujudnya. Dia adalah penerus Sword Soverein. Dia menikmati status yang mulia. Bahkan realem kings dari dunia bintang harus menekuk punggung dan membungkuk di depannya, tidak berani menunjukkan sedikitpun rasa tidak hormat. Bakat dan kemampuannya benar-benar memberinya identitasnya dan dia tanpa diragukan lagi salah satu dari anak-anak dewa yang tak perlu dipersoalkan. Selain dari Luo Changsheng, tidak ada orang lain di antara generasi muda dari seluruh wilayah Surgawi Timur yang bisa mengalahkannya. Dia dengan tegas percaya bahwa suatu hari dia akan melampaui tuannya dan menjadi penguasa pedang baru dari wilayah Surgawi Timur. Ini juga fakta bahwa tidak ada yang berani membantah. Pertempuran dewa yang diberi ini adalah waktu baginya untuk menunjukkan kemampuannya, untuk mengejutkan seluruh wilayah Surgawi Timur. Tapi sekarang, pertempuran ini telah melucuti semua martabatnya di mata semua orang yang hadir. Apa yang menodai dirinya, di sekujur tubuhnya, bukanlah darah, melainkan noda penghinaan yang tak tergoyahkan. Di alam Songsalju, dialah yang menyebabkannya menderita penghinaan terbesar sepanjang hidupnya. Dia bisa menderita kekalahan. Tapi kenapa harus dia, dan kekalahan seperti itu? Ah, wajah Sui Kianheng menahan sedikit penyesalan. Kemampuan Yunce telah meningkat secara eksponensial. Tampaknya dia sudah mencapai level Jun Silei. Pertarungan ini, itu pasti mengasihkan dan fantastis. Mungkin seperti ulangan dari pertarungan Yunce dan Lu Lengcuan. Tapi siapa yang akan berpikir? Sayang sekali, sayang sekali. Sui Ying Yue mengerutkan kening. Jun Silei adalah individu yang bangga dan sombong. Dia menempatkan banyak beban pada wajah dan martabat, tetapi dalam pertempuran ini dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menampilkan bahkan sepersepuluh dari kemampuannya, dan dia menderita kekalahan telak. Sebenarnya itu adalah pukulan telak. Selanjutnya, Yunce sengaja mempermalukannya. Kurasa pasti ada semacam permusuhan di antara mereka berdua. Petik 2. Suara Sui Kian Heng sedikit tenggelam, pengganti The Sword Sovereign sedikit terlalu mudah. Ying Yue, ini berarti lawanmu berikutnya adalah Yunce. Dan itu mungkin pertarungan yang sangat sulit. Petik 2. Sui Ying Yue dengan lembut menganggukkan kepalanya. Jangan khawatir ayah kerajaan, Jun Silei bisa dikatakan pengintaian saya. Tiga hari dari sekarang saya pasti tidak akan menahan atau meninggalkan ruang untuk kesalahan. MN. Sui Kian Heng mengangguk. Kemudian, alisnya tiba-tiba terangkat saat dia memalingkan matanya untuk melihat ke arah Jun Silei. Dia bergumam, apa yang dia coba lakukan? Yun, Ce, tunggu, benar, di sana. Di belakang Yunce, suara Jun Silei perlahan terdengar memegang kebencian yang sangat dalam. Yunce berhenti dan perlahan berbalik bertemu mata Jun Silei. Jurang kebencian yang sangat dalam di matanya itu sepertinya ingin menelannya. Mungkin, semua amarah dan kebencian yang dia alami sepanjang hidupnya menyimpulkan tidak bisa menyamai apa yang dia rasakan saat ini. Tetapi sehubungan dengan Yunce, dia telah melihat mata seperti itu terlalu sering. Itu tidak sedikitpun mengganggunya dan dia dengan santai menjawab, apa, kamu masih ingin terus bertarung? Apakah kamu tidak takut terlihat lebih buruk dari sekarang? Jika Anda ingin membalas dendam, patuh saja mengakui kekalahan. Kembalikan dan jilat luka Anda. Aku akan membawamu kapan saja. Petik dua titik. Dada Jun Silei menghela dengan kuat. Kegelapan yang menakutkan tampaknya muncul di matanya. Dia perlahan berdiri, sedikit demi sedikit, meskipun itu sangat sulit. Bagaimana, bisa, aku, pernah, kehilangan, untuk, kau. Heh, Yunce tertawa sinis. Tepat saat dia akan mencemohnya, dia mengernyitkan alisnya. Dalam garis pandangnya, Jun Silei mulai perlahan mengangkat tangannya. Dia meraih ke arah punggungnya. Sejak awal pertempuran dewa yang diberikan, pedang yang tampak kuno ini selalu berada di belakang punggungnya. Dia sekarang membungkus tangannya yang berlumuran darah dengan erat pada gagang pedang perunggu kuno. Tindakannya membuat semua orang kaget. Wajah para ahli yang akrab dengan pedang berpenampilan kuno itu semuanya sangat berubah. Jun Wuming, yang telah tenang sepanjang, bahkan selama kekalahan memalukan Jun Silei, memutar wajahnya dengan ngeri. Dia berteriak di bagian atas suaranya, Leier, berhenti. Raungan Jun Wuming begitu kuat dan menakutkan sehingga bahkan beberapa ahli yang kuat di antara penonton segera batuk darah. Seluruh tubuh Jun Silei bergetar tetapi tangannya berpegangan kuat pada cengkraman pedang, menolak untuk melepaskannya. Ekspresi Yunce sedikit tenggelam. Gelombang kegelisahan yang kuat menghanyutkan dan menghantam jiwanya. Leier, apa kau membuang hidupmu? Jun Wuming melintas ke sisi panggung dewa yang diberikan, menekankan dengan muram, kau tidak boleh menggunakan pedang tanpa nama. Ini adalah perintah dari tuanmu. Petik 2. Semua penonton dari wilayah surgawi timur merasa sulit dipercaya bahwa pedang penguasa yang mega itu sendiri akan memiliki reaksi keras. Kuhui yang terhormat secara refleks menembak di depan tubuh Jun Wuming, takut dia akan ikut campur dalam pertandingan. Bahkan jika dia adalah penguasa pedang. Petik 2. Dada Jun Silei mulai terengah-engah lebih keras, tapi sepertinya matanya masih gelap seperti jurang ketika dia menatap Yunce, darah menetes dari sudut mulutnya saat dia mengucapkan setiap kata satu per satu. Aku tidak bisa mematuhi perintah tuan. A. Suat Soverein. Tidak boleh dihina. Dentang. Saat Jun Silei menggerakkan tangannya, peluit logam tanpa nama dari Nameles meninggalkan sarungnya terdengar. Aura pedang tiada taraf muncul di daerah itu. Di bawah kekuatan aura pedang ini, Yunce seperti daun di angin. Dia mendengus dan mundur beberapa langkah. Organ-organ internalnya merasa kewalahan ketika jantungnya terguncang karena shock. Ini adalah aura pedang hanya dari menghunuskan pedang saja. Zin gelombang-gelombang-gelombang-gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Gelombang pasang teriakan logam yang tidak teratur terdengar di sekitar Yunce. Bab 1214 Meet of Nameles. Pedang. Tanpa nama. Pedang. Itu pedang-pedang penguasa. Tangisan yang tak terhitung jumlahnya datang dari tribun penonton dan setiap sudut wilayah surgawi timur. Murid Yunce menyusut. Dari saat Jun Silei menarik pedang tanpa nama dari sarungnya, perasaan gelisah telah berubah menjadi pedang yang mengancam kematian secara langsung. Ia memiliki perasaan yang jelas bahwa pedang itu dapat dengan mudah merenggut nyawanya. Jun Silei mencengkram gagang pedang Nameles Swat yang berwarna perunggu dengan kedua tangan, tetapi bahkan saat itu senjatanya bergetar kuat seolah sedang berusaha berjuang bebas dari cengkramannya. Untuk beberapa alasan, bila senjata benar-benar hilang. Itu hampir seolah-olah pedang tanpa nama terbuat dari apa-apa selain gagang. Tapi penampilan bisa menipu. Itu adalah fakta bahwa kehadiran pedang semata-mata telah melukai sarafnya sepenuhnya. Banyak ahli telah berdiri di tribun penonton. Beberapa dari mereka tampak kaget, dan beberapa dari mereka mengerutkan kening. Orang-orang ini berdiri di puncak alam dewa, dan mereka juga satu-satunya yang menyadari betapa kuatnya pedang tanpa nama itu sebenarnya. Mereka tahu bahwa orang-orang seperti Jun Silei tidak mampu memegang senjata ini, dan itu akan menghasilkan tragedi yang mengerikan jika dia memaksakan masalah itu. Lebih rendah. Berhenti. Berhenti. Jun Wuming menjadi sangat pucat karena kaget. Meskipun alasannya mencegahnya memasuki panggung dewa yang diberikan dengan paksa, semua orang bisa melihat bahwa auranya telah jatuh ke dalam kekacauan. Dia terguncang karena dia tahu lebih baik daripada siapapun konsekuensi apa yang akan menimpa Jun Silei jika dia mencoba menggunakan paksa dengan paksa senjata. Pedang tanpa nama adalah pedang-pedang penguasa, dan itu dimaksudkan untuk diteruskan ke Jun Silei dan tidak ada orang lain. Alasan dia meminta Jun Silei membawa nameles suat siang dan malam adalah agar dia bisa tumbuh menjadi senjata dan menggunakannya sesegera mungkin. Namun, dia seharusnya menggunakannya hanya setelah dia mencapai alam soverein surgawi. Jika Jun Silei memaksakan dirinya untuk menggunakan pedang tanpa nama sekarang, dia akan kehilangan sebagian besar bakat bawaannya, kemampuannya untuk menjadi seorang kultifator, atau bahkan hidupnya sendiri. Tapi Jun Silei buta terhadap semua alasan saat ini. Tiba-tiba, dia menggigit bibirnya kuat-kuat dan meludahkan darah di pedang tanpa nama. Matanya gelap dan tegas. Perjuangan denameles suat langsung tumbuh lebih lemah dan lebih lemah sampai mereka mati sepenuhnya. Darah telah membentuk tubuh pedang dan membuatnya sedikit bercahaya. Petik 2. Alis Yun Che turun berat, cengkramannya mengencang di gagang Heaven's Meeting Sword. Dia bisa merasakan bahwa darah Jun Silei meludah bukan darah biasa. Itu adalah esensi darahnya. Leer. Jun Wuming tertegun melebihi kata-kata. Jun Silei adalah satu-satunya muridnya, dan dia berada di akhir masa hidupnya. Dia tidak akan dapat menemukan murid yang cocok sebelum dia meninggal. Jika Jun Silei meninggal di sini, itu bukan hanya akan kehilangan satu-satunya muridnya, itu akan menjadi akhir dari warisan pedang penguasa juga. Petik 2. Apakah dia sudah gila? Sui Yinghen berseru kaget. Sebagai putra raja realem cahaya berkaca-kaca, ia sangat menyadari keberadaan pedang tanpa nama. Seberapa besar dia membenci Yun Che untuk menghunus pedang ini dan mengorbankan esensi darahnya tanpa ragu. Petik 2. Sepertinya dia menghargai harga dirinya lebih dari hidupnya sendiri, atau bahkan bakatnya di jalan pedang. Sui Yingye menghirup sedikit saat dia menatap Jun Silei dengan mata yang rumit. Dia telah melakukan beberapa pertukaran dengan Jun Silei, dan dia merasa bahwa yang terakhir adalah orang yang sangat sombong. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Jun Silei akan menjadi ekstrim ini. Mungkin temperamennya adalah alasan mengapa dia berhasil berkultivasi sampai sejauh ini pada usianya. Tiba-tiba, Jun Wuming menerkam menuju panggung dewa yang diberikan seperti elang yang turun dari langit. Kuhui yang terhormat telah memperhatikan Jun Wuming selama ini. Secara tidak sadar, dia tidak percaya bahwa Jun Wuming akan mencoba memasuki panggung karena dia adalah penguasa pedang dan ahli paling senior di seluruh wilayah surgawi timur. Suat Soverein terkenal karena pengalaman dan ketabahannya yang luar biasa, dan dia adalah orang yang paling banyak mengalami kebaktian-kebaktian dewa yang mendalam dalam hidupnya. Dia tahu lebih baik daripada siapapun betapa parahnya pelanggaran untuk mengganggu pertempuran dewa yang diberikan. Bahkan kemudian, Suat Soverein telah memilih untuk mengambil tindakan. Yang terhormat Kuhui segera bertindak dan berdiri tepat di depan jalan Jun Wuming. Jun Wuming adalah senior yang sangat terhormat, jadi yang mulia Kuhui tidak memperlakukannya dengan kasar. Dia berkata perlahan, Senior Suat Soverein, tidak ada yang diizinkan untuk mengganggu apa yang terjadi di panggung dewa yang diberikan selama pelanggaran aturan yang disengaja belum terjadi. Petik 2. Aku kehilangan pertandingan ini atas nama murid rendahanku. Tolong izinkan saya untuk membawanya pergi dari panggung. Jun Wuming memaksa dirinya untuk berbicara dengan sabar. Para kombatan adalah satu-satunya yang diizinkan menyerahkan pertandingan mereka sendiri. Kata Kuhui yang terhormat dengan serius. Esensi darah Jun Silei menyebar di seluruh tubuh pedang tanpa nama dan meningkatkan kekuatannya dengan cepat, tapi hati Jun Wuming juga tenggelam dengan cepat, seperti batu di air. Dia mengerutkan alisnya dan menyerang tiba-tiba. Gelombang kekuatan segera menyebar ke arah depan. Ketika Swat Soverein mengambil tindakan, bagaimana mungkin itu tidak signifikan. Dalam sekejap, seolah-olah badai apokaliptik telah turun di panggung dewa yang diberkahi. Kekuatannya begitu besar sehingga bahkan gelombang kejutnya cukup kuat untuk mengirim praktisi yang tak terhitung jumlahnya yang dalam berdiri menyaksikan terbang sambil berteriak seolah-olah mereka baru saja ditabrak gunung. Penghalang yang menutupi panggung dewa yang diberi tumbuk ke dalam. Itu hampir hancur dalam satu serangan. Yang mulia Kuhui berkuasa, tapi dia bukan tandingan pedang penguasa. Serangan itu telah menjatuhkannya jauh, jauh saat mereka bentrok. Jun Wuming baru saja akan naik ke panggung dan meraih Jun Silei ketika napas panjang tiba-tiba mencapai telinganya. Mendesah. Petik 2. Badai apokaliptik langsung kembali menjadi tenang seolah-olah itu hanyalah ilusi. Seorang pria tua berpakaian abu-abu dengan janggut hitam dan mata murni berdiri di depan Jun Wuming. Kehadirannya seperti gunung yang benar-benar menghentikan Jun Wuming dari bergerak bahkan satu inci ke depan. Itu adalah Kaisar Dewa Surga Abadi. Aku benar-benar mengerti perasaanmu, Suat Soverein, tapi ini adalah pertempuran dewa yang diberikan. Anda harus tahu bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menghujatnya. Petik 2. Dia memang mengerti alasan dibalik tindakan impulsif Jun Wuming. Dia mungkin telah melakukan hal yang sama seandainya dia berada di posisi Jun Wuming. Namun, ini adalah alam Dewa Surga Abadi, dan ini adalah pertempuran dewa yang diberikan. Jangan hentikan aku, wajah Jun Wuming gelap, dan energi pedang mengancam akan keluar dari tubuhnya. Saya hanya memiliki murid yang satu ini, pedang penguasa hanya memiliki satu penerus. Izinkan saya untuk membawanya pergi. Saya akan membenarkan diri saya ke alam Surga Abadi setelah ini. Ini pilihannya sendiri. Surga Abadi Dewa Kaisar mendesah. Jadi dia harus menanggung konsekuensi yang dia buat. Anda dapat mencoba membujuknya secara lisan. Tetapi Anda tidak akan mengganggu pertempuran ini dengan paksa. Kalau tidak, aku tidak bisa mengatakan bahwa reputasi Suat Soverein akan tetap utuh setelah ini. Mendesah. Petik 2. Mas. Ter. Jun Wuming baru saja akan mengatakan sesuatu ketika suara Jun Silei tiba-tiba datang dari bawah. Suaranya dipenuhi rasa sakit, dan itu terdengar seperti butuh setiap bit dari kemauannya untuk mengucapkan kata-kata. Petik 2. Muridmu adalah tidak layak. Tapi, jika kamu menghentikanku dengan paksa, Tuhan, aku akan membenci kau untuk keabadian. Yun Che. Petik 2. Tekad mutlak dalam suaranya mengejutkan semua orang yang mendengarnya. Jun Wuming membeku di tempat saat tatapannya bergetar. Lebih rendah. Kamu. Kamu. Pada saat inilah Jun Wuming tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak pernah benar-benar memahami murid yang telah dicurahkannya dalam setiap upaya dan harapan untuk meningkatkan. Petik 2. Yun Che mengerutkan kening dalam-dalam. Saraf tegang, dia memanggil setiap bit energi yang dia miliki di dalam tubuhnya. Sial. Wanita gila. Jun Silei perlahan mengangkat tangannya saat kekuatan dari Nameles Swat turun dari atas dan terus mengunci Yun Che. Jun Silei tidak bisa mengekspresikan bahkan seper seribu kekuatan sejati Nameles Swat bahkan setelah dia mengorbankan esensi darahnya untuk dipegang, tapi itu tidak berarti itu tidak lebih dari mampu menghancurkan Yun Che. Jun Silei telah berhasil memaksa menggabungkan energi vitalnya dan energi pedang bersama, dan menekan luka-lukanya dengan aura pedang. Meskipun dia telah menderita luka dalam yang parah, dia belum benar-benar kehilangan terlalu banyak energi. Jika dia mau menyerahkan segalanya, dia bisa mengayunkan Nameles Swat tiga kali dalam kondisi saat ini. Ini berarti bahwa dia bisa membunuh Yun Che tiga kali berturut-turut. Aura pedang kacau di sekitar Jun Wuming perlahan menghilang. Mata lamanya berubah kerus saat tingkat kelelahan yang belum pernah terjadi sebelumnya mencengkeram seluruh tubuhnya. Jun Silei telah mengangkat Nameles Swat ke udara, dan Jun Wuming jelas sudah menyerah mencoba menghentikannya. Mubing Yun akhirnya kehilangan ketenangannya saat dia berdiri dan berteriak, Yun Che, itu adalah pedang-pedang penguasa. Itu bukan sesuatu yang bisa Anda pertahankan. Kamu. Jun Silei jelas bertekad untuk membunuh Yun Che, dan praktis tidak ada di dunia yang bisa menghentikannya. Itu sebabnya dia ingin Yun Che segera meninggalkan panggung yang diberikan dewa. Namun, dia tahu Yun Che terlalu baik. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah mengakui kekalahan dan berlari dengan ekornya di antara kedua kakinya. Bahkan ketika hidupnya jelas ditelepon. Baik dia dan Jun Silei sebenarnya sangat mirip dalam hal ini. Tidak mengherankan, teriakan Mubing Yun gagal mengubah pikiran Yun Che sedikitpun. Dia memegang Heaven's Meeting Sword di depannya, mengelilingi dirinya dalam api emas dan membuat siluet nyala emas gagak melayang di depannya. Yun Che tidak menunjukkan tanda-tanda mundur sama sekali. Dia jelas berencana untuk menghadapi kepala Nameles Sword. Yun Che, teriak Mubing Yun dengan tergesa-gesa, tapi dia tidak bisa memikirkan hal lain untuk dikatakan. Sama seperti bagaimana tidak ada yang bisa menghentikan Jun Silei dalam keadaannya saat ini, tidak ada yang bisa menghentikan Yun Che begitu dia telah menetapkan pikirannya pada sesuatu juga. Apakah dia akan bertarung melawan Nameles Sword langsung? Seru Sui Ying Hen. Yun Che berasal dari alam yang lebih rendah, dan dia baru saja tiba di alam dewa belum lama ini. Dia mungkin tidak menyadari betapa menakutkan pedang tanpa nama itu sebenarnya. Jika dia mencoba membela diri dengan paksa, dia mungkin akan berakhir. Mati, Sui Ying Yue berkata dengan lembut sebelum melirik Sui Mei Yidin di sebelahnya. Dia memperhatikan bahwa wajah saudara perempuannya pucat pasi, dan kedua kakinya menempel erat. Tangannya mencengkeram ujung roknya dengan erat. Dia belum pernah melihat Sui Mei Yidin tampak cemas ini sebelumnya. Huff, dia tidak terlihat seperti tipe yang akan berlari bahkan jika dia tahu seberapa kuat pedang tanpa nama itu. Ingat bagaimana dia membalas dendam terhadap Luo Chang'an. Bocah ini bangga di dalam. Sekarang saya memikirkannya, dia cukup cocok dengan Jun Silei, kata Sui Kian Heng dengan sedikit kerutan di wajahnya. Jejak kecemasan melewati pupil matanya. Sui Ying Yue, petik 2. Kesunyian yang mematikan menyelimuti tahap yang diberikan dewa. Setiap aura tersedot oleh kekuatan yang tak tertahankan ke pedang tanpa nama dengan kecepatan luar biasa. Kemudian, gumpalan energi mempengaruhi niatnya, dan pedang tanpa nama turun sebelum murid-murid yang menyusut. Yun Che, saudara Yun. Seruan nyaring meletus dari kursi song salju dan realem dewa api, tetapi suara mereka tidak bisa mencapai Yun Che sama sekali. Itu karena panggung dewa yang diberi kekuatan oleh kekuatan pedang tanpa nama. Jun Si Lei tidak bisa benar-benar menangani pedang tanpa nama. Dia hanya bisa menghasilkan ledakan pedang dasar bahkan setelah dia mengorbankan segalanya. Namun, itu masih ledakan pedang Nameles Swat. Itu hanya ledakan pedang yang tak terlihat, tapi Yun Che masih merasa seolah-olah jurang tak berdasar turun di kepalanya. Sebagai perbandingan, kekuatan dan perjuangannya sendiri tampak kecil dan tidak signifikan. Dia mengertakkan gigi dan melompat mundur. Pada saat yang sama, siluet api gagak emas mengeluarkan teriakan marah, memanggil langit api emas dan langsung menuju ke ledakan pedang. Ledakan Ledakan yang dihasilkan hanya berlangsung sesaat sangat singkat. Langit api kemasan dimusnahkan oleh ledakan pedang sebelum bahkan bisa meledak sepenuhnya, hampir seolah-olah itu terhapus dari permukaan bumi. Ledakan Ledakan yang dihasilkan hanya berlangsung sesaat sangat singkat. Langit api kemasan dimusnahkan oleh ledakan pedang sebelum bahkan bisa meledak sepenuhnya, hampir seolah-olah itu terhapus dari permukaan bumi. Pada saat yang hampir bersamaan, ledakan pedang itu menembus siluet api gagak emas dan menyebabkannya meledak menjadi kehampaan setelah satu seruan kematian terakhir. Sementara itu, Yun Che telah mengumpulkan semua energinya yang mendalam sementara Dewa Perwujudan memberinya waktu. Hampir setiap orang berteriak di bagian atas paru-parunya ketika dia berhenti, lalu menyerbu ke arah ledakan pedang atas kemauannya sendiri. Menghancurkan langit yang menebangi bumi. Jangan, Sui Mei Din berubah pucat saat dia berteriak seolah-olah dia sedang menangis darah. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menonton bola api Yun Che yang menabrak ledakan pedang yang masuk. Ledakan. Dampaknya terdengar membosankan menyebar ke setiap sudut alam surga abadi. Bentrokan itu begitu hebat sampai-sampai panggung Dewa yang diberi pun pecah di bawah tekanan, satu celah memecah hampir sampai ke ujung. Ledakan api emas melonjak ke langit tetapi dengan cepat menghilang hanya dalam waktu singkat. Saat api emas mati pada tingkat yang tidak wajar, Heaven's Meeting Sword dan satu sosok terlempar ke atas panggung seperti kantong darah yang pecah. Langit menghujani darah untuk sesaat, dan tanda berdarah panjang ditinggalkan setelah sosok itu mendarat dan tergelincir di tanah. Yun Che Semua orang dari alam Song salju berubah pucat pasi dalam sekejap. Beberapa dari mereka merasa seperti pingsan di kaki mereka. Jun Si Lei setengah berlutut di tanah saat dia meludahkan luda berdarah. Pada titik ini, lengan bajunya benar-benar basah oleh darah. Serangan itu tidak diragukan lagi menyperburuk luka-lukanya, tetapi untuk beberapa alasan dia tidak bisa merasakan sakit apapun atau kegembiraan setelah menghancurkan musuhnya. Dia melihat ke arah depan, dan sesosok yang benar-benar basah dengan darah perlahan-lahan naik ke kakinya di dekat tepi penglihatannya. Sebuah tanda berdarah yang mengerikan bisa dilihat di tubuhnya, merentang jauh dari bahu kirinya ke tulang rusuk kirinya. Darah menyembur keluar dari beberapa luka terbuka seperti air mancur. Namun serangan itu gagal menembus tubuhnya sepenuhnya. Wajah Yun Che berkerut kesakitannya. Dia mengangkat lengan kanannya yang mati rasa dengan susah payah, menekannya ke celah berdarah di tubuhnya dan dengan paksa menutup lukanya dengan es. Dia sangat menyadari bahwa Sungsum Dewa Naga telah menyelamatkan hidupnya lagi. Jika tidak, ledakan pedang akan memotong tubuhnya menjadi dua jika tidak. Tatapan Jun Si Lei dingin dan lamban. Para penonton menatapnya dengan bodoh untuk waktu yang sangat lama. Kekuatan Nameles Swat bukanlah hal yang mengejutkan mereka. Mereka tertegun karena Yun Che entah bagaimana mengalami serangan langsung. Bab 1215 berjuang tanpa nama. Yun Che benar-benar berhasil menghentikannya. Dia benar-benar berhasil menghentikan serangan dengan paksa. Itu adalah pedang penguasa pedang, ledakan pedang yang Jun Si Lei dengan paksa melepaskan dengan esensi darahnya, bakat dan bahkan nyawanya sendiri. Namun entah bagaimana, Yun Che berhasil menghentikannya. Para penonton tidak berani mempercayainya, meskipun pemandangan telah terbuka tepat di depan mata mereka. Dia, sebenarnya, menghalanginya, huo ruli-puli dari keterkejutan awalnya dan menggosok matanya dengan kuat. Dia terluka parah, Heaven's Meeting Swat tersingkir, auranya berantakan, dan dia memotong sosok yang menyedihkan. Tapi tidak ada yang mengubah fakta bahwa dia telah membela diri melawan ledakan Nameles Swat dan bangkit kembali hanya dengan sedikit waktu nafas. Bagaimana, bagaimana ini mungkin, mulut Sui Yinghen agape saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Petik dua titik, alis Sui Qianheng miring menjadi kerutan. Untuk waktu yang lama, dia tidak mengatakan apa-apa. Hasil ini bahkan mengejutkan baginya. Sui Meidin meletakkan tangan mungilnya di dadanya dan merasakan jantungnya berdetak pada tingkat yang tidak normal. Tidak sampai beberapa saat kemudian beberapa warna akhirnya kembali ke pipinya. Dia berkata dengan suara kecil, Aku baru tahu, tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada kakak. Itu hebat. Petik dua. Sui Yingyue memberi tampilan rumit pada Sui Meidin. Sebelum ini, dia berpikir bahwa kegilaan tiba-tiba Sui Meidin dengan Yunce hanyalah produk dorongan hati dan kesenangan. Itu juga bisa menjadi efek sisa jiwanya yang kalah dalam pertempuran, tetapi itu bisa disembuhkan dengan sangat cepat. Namun, dia belum pernah melihat tingkat kecemasan, kegelisahan, dan ketakutan di matanya sampai sekarang. Bahkan ada air mata di matanya. Setiap tanda menunjuk ke arah Sui Meidin jatuh cinta pada Yunce nyata, apapun alasannya. Paling tidak, itu bukan kegilaan sementara atau kesenangan sederhana. Namun, krisis Yunce masih jauh dari selesai. Menatap Yunce, Jun Silei mengangkat pedang tanpa nama ke udara sekali lagi. Kekuatan tak berbentuk naik tinggi ke langit. Cukup, ini sudah cukup. Jun Wuming menutup matanya. Suaranya tidak pernah terdengar tak berdaya ini. Pada titik ini, dia mengerti bahwa tidak ada yang bisa menghentikan Jun Silei, terutama ketika dia sudah gagal sebelumnya. Kekuatan pedang berkumpul sekali lagi, membuat langit itu sendiri menjadi gelap. Tidak ada jejak warna biasa awan yang bisa dilihat, dan atmosfer terasa cukup menekan untuk memeras darah dari paru-paru seseorang. Yunce, target pedang, merasa seperti kepalanya tergantung di antara taring iblis. Tubuhnya bergetar ketakutan melawan keinginannya. Semua orang bisa merasakan bahwa serangan baru ini bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Mundur sekarang, Yunce. Teriak Huo Ruli, tidak ada yang lebih berharga dari hidupmu sendiri. Anda sudah memenangkan pertempuran ini. Yunce sudah merasakan teror yang merupakan tangan pertama Nameles Swat, tapi serangan kedua ini akan lebih mematikan daripada yang pertama. Mempertimbangkan betapa parahnya dia terluka akibat ledakan pedang pertama saja. Yunce harus tahu bahwa tidak ada cara dia bisa menahan serangan lain, atau Huo Ruli percaya. Alasan Yunce tidak menyerah selama serangan pertama adalah karena dia adalah orang yang bangga yang tidak menyadari betapa mematikan pedang tanpa nama itu. Sekarang dia telah merasakan kekuatannya dengan tubuhnya sendiri, dia harus tahu apa pilihan yang tepat untuk dibuat di sini adalah. Menurut pendapat Huo Ruli, Yunce adalah orang yang sangat pintar. Tidak peduli betapa bangganya dia, tidak mungkin dia dengan ceroboh membuang nyawanya demi kesombongan. Tapi Yunce bahkan tidak mundur selangkah. Dia mengabaikan pedang tanpa nama, mengulurkan lengannya dan memanggil pedang memukul surga ke tangannya. Tapi yang mengejutkan semua orang, dia meletakkan senjata itu alih-alih memegangnya di depan dirinya seperti sebelumnya. Api di sekelilingnya juga telah padam sepenuhnya. Itu digantikan dengan cahaya biru samar Ice Phoenix. Ada seruan panjang, dan pegangan sangat besar, manifestasi dewa dilepaskan sekali lagi. Kali ini, itu Ice Phoenix. Semua orang terpana dengan tindakan Yunce lagi. Jelas bahwa dia berencana untuk menahan serangan kedua Junce. Apakah, apakah dia mencoba bunuh diri? Rambut Huo Ruli berdiri ketika dia meraung frustrasi. Retak-retak-retak-retak. Cahaya biru menyala berulang kali dari Yunce dan Ice Phoenix manifest gat ketika mereka membangun banyak pertahanan dingin antara mereka dan Jun Silei. Hanya dalam beberapa tarikan napas, lebih dari separuh tahap dewa yang diberi kesatuan ditutupi oleh gunung es dan tanah beku. Pada saat inilah Jun Silei selesai menyalurkan dan mengayunkan pedang tanpa nama untuk kedua kalinya. Itu pose yang sama seperti sebelumnya, ledakan pedang dasar yang sama. Namun, saat Jun Silei melepaskan serangannya, Yunce merasa seolah-olah semua darah di tubuhnya telah membeku oleh kekuatan pedang yang luar biasa. Pertanda kematian yang mengerikan, yang menembus-menembus hati dan jiwanya, memperingatkan Yunce bahwa serangan baru ini hampir dua kali lebih kuat dari yang pertama. Tangisan para penonton juga jauh lebih keras dari sebelumnya, tetapi Yunce tidak mendengar suara, seperti yang terakhir kali. Semuanya telah dimakan oleh kekuatan tak tertandingi yang tidak termasuk pada tahap ini sama sekali. Bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang. Yunce mundur secepat dia bisa saat ledakan pedang nameles suat menembus pertahanan yang didirikan. Es hancur seperti itu terbuat dari kayu busuk, tetapi ledakan itu sendiri hampir tidak kehilangan daya sama sekali. Setiap pertahanan es yang dibangun oleh Ice Phoenix dan yang dibangunnya menjadi debu hanya dalam sekejap. Teriakan panjang burung Phoenix memotong udara, dan Ice Phoenix, sebelum ada yang menyadarinya, telah tumbuh beberapa kali lebih besar dari biasanya, bermuatan langsung ke arah ledakan pedang seperti balok es berkilauan yang tertutupi kristal biru. Skri! Aurora yang indah mekar di atas panggung dewa yang dikerahkan, menyelimuti seluruh langit dalam cahaya biru melamun. Ledakan pedang terus terbang lurus ke arah Yunce. Kali ini, jelas bagi semua orang bahwa Ice Phoenix telah berhasil mengurangi kekuatannya dengan pengorbanannya. Tapi itu masih merupakan serangan yang sangat mengerikan. Yunce berhenti. Dia telah menggunakan waktu yang dibeli untuk menyalurkan kekuatannya ke puncak, dan energi mendalam merah tua dari Rumbling Heaven bergetar hebat seperti itu akan berputar di luar kendali setiap saat. Mengunci ledakan pedang dengan penglihatan dan persepsi spiritualnya, Yunce tiba-tiba membentangkan tangannya. Siling, cloud, mengunci, sun. Energi yang mendalam meledak tubuhnya, dan Yunce melepaskan penghalang dewa jahat terbesar dan terkuat yang pernah dia buat dalam hidupnya. Evil God Barrier menyebar ke beberapa kilometer jauhnya hampir secara instan. Pada saat yang sama, ledakan pedang menghantam Evil God Barrier. Dampaknya terdengar sangat cempreng, sangat tidak nyaman sehingga seperti seribu gergaji menggergaji seseorang. Namun, tidak seorang pun di tribun penonton mencoba menutupi telinga mereka. Mereka semua menatap panggung dewa yang diberikan tanpa berkedip. Ledakan pedang yang masuk, terhenti di jalurnya. Pekikan mengerikan terus berlanjut ketika kedua energi itu saling berselisih satu sama lain, tetapi penghalang setengah transparan itu pasti berfungsi sebagaimana mestinya. Namun, kebuntuan ini hanya berlangsung selama beberapa saat. Saat Pekikan mengambil nada baru, Evil God Barrier mulai menyusut dengan cepat. Satu setengah kilometer. Satu kilometer. Lima ratus meter. Tiga ratus meter. Wajah Yunce berkerut sedikit di bawah tekanan saat ia menuangkan setiap bit kekuatan ke penghalang. Namun, Evil God Barrier terus menyusut dengan cepat sampai selebar seratus meter. Kekuatan pedang itu jelas berkurang, tapi masih terasa hampir mustahil untuk bertahan. Meskipun laju penyusutan Evil God Barrier melambat, kekuatannya masih lebih rendah dari ledakan pedang di setiap langkah. Akhirnya, Evil God Barrier berhenti menyusut ketika lebarnya kurang dari 30 meter, tampak seperti telah mencapai titik di mana ia hampir tidak bisa bertahan terhadap ledakan pedang. Namun, tidak hanya Evil God Barrier sepenuhnya cacat pada titik ini, retakan putih pucat tiba-tiba menyebar dan menutupi lebih dari setengah permukaannya dalam sekejap. Yunce berkeringat seperti sedang berdiri di bawah hujan. Hampir setiap otot di tubuhnya bergetar tak terkendali. Dibutuhkan banyak energi untuk mempertahankan Evil God Barrier bahkan untuk waktu yang singkat, apalagi Evil God Barrier yang bertenaga penuh. Pada titik ini, Yunce sadar bahwa dia dan penghalang sedang mendekati batas mereka. Tidak, tidak seperti ini. Kekejaman perlahan memasuki mata Yunce. Dia mengepalkan giginya, dan api tiba-tiba muncul di tubuhnya dan mengalir ke Evil God Barrier. Dengan cepat mengubah penghalang tidak berwarna menjadi yang berapi-api. Tiba-tiba, Evil God Barrier meledak menjadi lautan besar api emas, menyebabkan ledakan Nameles Swat meledak di tempat yang sama juga. Sebagian besar panggung dewa yang diberi hancur, dan pecahan batu giyok yang rusak terbang kemana-mana. Yunce terlempar keluar dari nyala api secepat meteor. Ledakan itu telah membuka kembali luka dadanya, dan darah tumpah di semua tempat lagi. Bang! Yunce melonjak beberapa kilometer di udara sebelum akhirnya menyentuh tanah dengan keras. Namun, pendaratan tidak cukup untuk menghentikan momentumnya, dan sosok berdarahnya terus memantul ke belakang. Dia sudah berada di tepi tahap dewa yang diberikan. Ledakan itu telah melukai Yunce dan melemparkannya jauh dari zona ledakan. Dengan asumsi bahwa dia masih hidup dan sadar setelah dampaknya, masih belum ada kekuatan yang tersisa untuk mengubah momentumnya. Hasilnya sudah diputuskan. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Yunce akan melewati batas dan kehilangan korek api, cahaya biru tiba-tiba melesat keluar dari tubuh Yunce dan berubah menjadi ice phoenix. Dewa perwujudan mengepakkan sayapnya, melemparkan hujan es di belakang Yunce dan menyapu dia kembali ke tempat asalnya. Pegangan yang dalam bisa dilepaskan dengan satu pikiran. Tidak ada gerakan fisik atau energi yang mendalam yang diperlukan. Itu adalah salah satu poin terbaik dari pegangan yang mendalam. Bang! Yunce menabrak kembali ke panggung dewa yang dikerahkan. Tulang-tulangnya terasa seperti hancur berantakan, dan rasa sakit menyerang setiap indranya. Ice phoenix ditarik segera karena dia hampir tidak memiliki kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Bahkan menopang berat badannya sendiri menjadi masalah. Yunce menekankan tangan ke dadanya dan menyegel kembali semua lukanya dengan es. Meskipun dia gemetaran dengan rasa sakit, sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Alasan dia tersenyum adalah karena dia akhirnya berhasil memblokir serangan kedua Junse Lei. Dia harus menggunakan hampir semua kekuatannya, dan dampaknya telah melukai dirinya seperti sebelumnya. Tapi tetap saja, dia pasti telah menggagalkan serangan itu. Dia, melakukannya lagi. Pikiran itu bergema di hati dan jiwa semua orang seperti suara sesaat dari mimpi. Luar biasa, Sui Kian Heng menghirup sedikit sebelum berbisik pada dirinya sendiri, berapa banyak kartu truf yang tersisa. Si Ying Yue menatap kosong ke panggung. Lama kemudian, dia menghela nafas dengan tenang. Aku, tidak cocok untuknya. Petik dua. Hah, tanya Sui Ying Heng dengan bingung. Apa yang baru saja kau katakan, kakak kedua? Aku bukan tandingannya. Kali ini, nada Sui Ying Yue terdengar jauh lebih tenang. Paling tidak, aku tidak bisa memblokir serangan itu bahkan jika aku menggunakan semua yang kumiliki. Petik dua. Sui Kian Heng meliriknya ke samping tapi tetap diam. Ah, pikiran Sui Ying Heng menjadi kosong sejenak. Ini juga berarti bahwa Jun Silei bukan tandingan Yun Chee bahkan jika dia tidak ditipu olehnya di awal. Ada dua alasan dibalik tindakan Yun Chee. Satu, dia ingin mengeluarkannya pada Jun Silei. Dan dua, dia ingin menyembunyikan kekuatannya. Sui Ying Yue mendonga sedikit. Tujuannya bukan Jun Silei atau aku. Dia berencana untuk mengalahkan Luo Changsheng. Hanya tiga hari sejak Yun Chee pergi dari panggung, tetapi kekuatan barunya dapat dikatakan telah mengejutkan seluruh wilayah di Fintimur. Lebih baik lagi, bocah itu masih belum mengungkapkan semua kartu asnya. Semua orang di tribun penonton dan seluruh wilayah surgawi timur sedang menatap Yun Chee yang berdarah. Dia terluka parah, dan dia roboh di tanah. Dia tampak seperti kesulitan bahkan berdiri. Namun, tidak ada yang menertawakan kondisinya yang buruk atau memandangnya dengan cemohan di mata mereka. Bahkan raja-raja kerajaan bintang mengalami kesulitan mengendalikan detak jantung mereka yang liar. Pada awal pertempuran dewa yang diberikan, Yun Chee dicurigai, dicemoh, dan diejek sebagai rasa malu semua praktisi yang mendalam. Kemudian, dia mengejutkan semua orang dengan kekuatannya dan mengguncang seluruh wilayah surgawi timur. Setiap kali dia naik panggung, dia akan memberikan tingkat keterkejutan baru pada indera mereka. Setiap kali dia berdiri di panggung dewa yang diberkahi, mereka harus mengevaluasi kembali pandangan mereka tentang dirinya. Pada titik ini, kata, Memu Kau, sulit menjelaskan pengalaman mereka. Di antara para penonton adalah para ahli yang tak tertandingi yang telah hidup selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun, dan orang-orang ini telah melihat jenius luar biasa yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup mereka. Namun, sementara mungkin ada Jun Silei atau Luo Changsheng lain di masa depan, mereka tidak bisa membayangkan bertemu dengan Yun Che yang lain. Yun Che mengatur napasnya saat dia menahan diri dengan kedua tangan. Dia baru saja akan mendorong lantai dan berdiri, ketika tiba-tiba dia membeku dan melihat ke depan. Di kejauhan, rambut hitam Jun Silei menari-nari di udara. Matanya menjadi tidak fokus, dan keberadaan hidupnya semakin lemah seperti pohon wilau. Namun, tidak ada keraguan bahwa dia perlahan mengangkat pedangnya untuk mengumpulkan kekuatan yang mengubah angin dan awan sekali lagi. Fitur wajah Yun Che mengencang saat pupilnya menyusut. Jangan bilang, dia bisa mengayunkan pedang itu untuk ketiga kalinya. Bab 1216 untuk mengatasi kebencian. Tindakan Jun Silei tidak hanya mengejutkan Yun Che. Semua orang, tua atau muda, berkerut atau kaget dengan pemandangan di depan mereka. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Jun Silei akan bertindak sejauh ini. Jun Silei, kamu, kamu yakin mau melakukan ini? Orang yang berbicara tidak lain adalah Yang Mulia Kuhui. Dia adalah hakim yang tidak memihak yang tidak pernah ikut campur dalam pertempuran dewa yang diberikan, tetapi bahkan dia tidak bisa menghentikan dirinya dari menghalangi Jun Silei. Lebih rendah, Jun Wuming menghela nafas. Aku bisa mengisi kembali eneferi dan esensi darah vital yang kamu gunakan selama dua serangan pertama, tapi tidak akan ada jalan untuk kembali jika kamu mengayunkan senjata itu untuk ketiga kalinya. Petik 2. Jun Wuming berbicara dengan nada tenang dengan mata terpejam, tetapi tidak ada salah mengira darah menetes dari kata-katanya, kamu bisa membunuhnya, tapi kamu akan mengubur masa depanmu sendiri dan harapanku dengan itu. Semua ini untuk satu saat marah. Apakah itu benar-benar layak? Lengan Jun Silei bergetar hebat, wajahnya benar-benar tidak berdarah, dan pakaian putihnya telah berubah menjadi sangat merah. Namun, kekuatan yang dia kumpulkan tidak pernah goyah bahkan untuk sekejap pun. Dia terus mengunci dan menekan Yun Che dengan pedang. Vitalitasnya masih menurun, dan matanya hampir kehilangan semua fokus. Tapi kebencian mutlaknya untuk Yun Che masih tidak berubah sedikit pun. Yun Che telah menghabiskan sebagian besar energinya yang dalam, jadi dia benar-benar tidak mampu melarikan diri dari kekuatan pedang yang menekan. Bahkan, dia hampir tidak bisa menggerakkan otot ketika dia dibiarkan berlutut di lantai. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak bisa lepas dari Kongat-Gat Stage bahkan jika dia mau. Yun Che mengertakkan giginya sambil bernapas berat saat dia menatap Jun Silei. Dia tahu betul bahwa tidak mungkin dia bisa menahan serangan lain. Jika Jun Silei diizinkan untuk mengayunkan pedangnya, dia akan mati, kecuali jika dia menggunakan restorasi bintang bulan atau seseorang yang mengganggu pertempuran. Tapi ini pertempuran dewa yang diberikan. Tidak ada yang diizinkan untuk ikut campur, bahkan jika anak dewa akan binasa sebagai akibatnya. Adapun restorasi Moonstar, itu adalah kartu truf yang benar-benar tidak bisa ia gunakan kecuali itu adalah situasi hidup atau mati. Dia terutama tidak bisa menggunakannya ketika setiap sepasang mata di wilayah surgawi timur menatapnya. Sebagai perbandingan, Jun Silei kemungkinan besar akan mati saat dia mengayunkan pedangnya dan mencoba membunuhnya. Bahkan jika dia entah bagaimana berhasil selamat dari cobaan itu, dia akan tetap lumpuh sampai hari kematiannya. Tiba-tiba, Yun Che merasa sedikit penyesalan atas pilihannya untuk mempermalukan Jun Silei. Dia menyesal karena Jun Silei benar-benar gila. Dia sama gilanya dengan dia. Jika tujuannya adalah untuk melestarikan hidupnya sendiri, satu-satunya pilihan yang tersisa tampaknya segera menyerah. Yang akan memungkinkan Mubing Yun, Jun Wuming, dan yang lainnya untuk campur tangan secara langsung dan menyelamatkannya dari penderitaannya. Tapi, Saudara Yun, dia sudah gila. Kamu benar-benar akan mati jika kamu tidak menyerah sekarang. Huo Po Yun buru-buru berteriak. Petik dua titik. Napas Yun Che tumbuh semakin berat, tetapi tatapannya tidak goyah sedikit pun. Yun Che, Mubing Yun terbang ke udara dan berteriak. Kamu adalah pemenang terbesar dari pertempuran dewa yang diberi ini. Jika anda kehilangan hidup anda untuk kesombongan sesaat semuanya akan hilang. Menyerah sekarang. Yun Che, petik dua. Aku memerintahkanmu untuk menyerah sekarang. Mubing Yun berbicara dengan nada paling parah yang bisa dikerahkannya. Big Brother Yun Che, Sui Mei Din meringkuk seperti bola, wajahnya pucat karena gelisah. Pada saat inilah dia tiba-tiba menyadari bahwa Yun Che telah menatap mata Jun Si Lei selama ini. Sesaat kebingungan kemudian, cahaya pemahaman tiba-tiba memasuki matanya. Saat ini, semua orang menatap Yun Che. Menurut pendapat mereka, menyerah adalah yang terbaik dan satu-satunya pilihan yang bisa dilakukan Yun Che dalam situasi ini. Jun Si Lei mungkin telah kehilangan kewarasannya sepenuhnya, tetapi bukan dia. Jika dia menolak untuk menyerah, wilayah Surgawi Timur mungkin kehilangan dua anak dewa pada saat yang sama. Jika dia menyerah, Jun Si Lei akan diselamatkan dari nasib yang dipilihnya, dan tidak ada yang akan memandang rendah dia hanya karena dia kalah. Bahkan, sangat diragukan bahwa ada orang yang berpikir bahwa ini merupakan kerugian. Yang sebaliknya juga benar, jika dia mati di sini, di bawah pedang Jun Si Lei, semua untuk satu saat kebanggaan, dia pasti akan diejek selama beberapa hari mendatang. Tapi meskipun upaya persuasi yang tak terhitung jumlahnya dan perintah keras Mubing Yun, ekspresi Yun Che tidak berubah sama sekali. Pengganti pedang penguasa sudah gila, tentu, tapi apa yang dilakukan Yun Che? Dendam macam apa di antara mereka berdua? Memikirkan bahwa hal-hal akan meningkat sejauh ini. Petik 2. Apakah alam surga abadi benar-benar tidak akan melakukan apapun untuk menghentikan ini? Yun Che dan Jun Si Lei. Mereka berdua adalah anak-anak dewa dari wilayah Surgawi Timur. Ini akan menjadi kerugian besar bagi generasi wilayah Divin Timur ini jika mereka berdua binasa di sini. Petik 2. Kehormatan pertempuran dewa yang diberikan menggantikan segalanya, dan pertempuran ini saat ini sedang ditonton oleh seluruh wilayah Surgawi Timur. Mereka akan menegakkan aturan apapun yang terjadi. Huh, petik 2. Mubing Yun menjadi semakin cemas ketika dia melihat bahwa Yun Che telah mengabaikan permintaan mereka sepenuhnya. Yun Che. Pada saat inilah Yun Che tiba-tiba memecah kesunyiannya dan mengangkat lengan kirinya. Murid-muridnya terlintas, dan pegangan yang dalam serta jiwa Ice Phoenix terbang keluar dari telapak tangannya. Namun, kedua hal itu tidak berubah menjadi dewa perwujudan Ice Phoenix. Sebaliknya, mereka terbang ke arah Jun Si Lei seperti meteor dan menabraknya di glabela. Denameleswa telah menekan mobilitas dan kekuatan Yun Che, tapi itu tidak bisa menekan jiwanya sepenuhnya. Jun Si Lei telah mengeringkan tubuhnya kering dan menuangkan setiap ons kekuatan, vitalitas, dan jiwanya ke pedang tanpa nama semua untuk serangan ketiga dan terakhir. Dia tidak memiliki sedikitpun sisa pertahanan jiwa di dalam tubuhnya. Akibatnya, jiwa Ice Phoenix naik di dalam pegangan yang mendalam mampu menyerang pikirannya dengan sangat mudah. Ledakan. Ada ledakan keras di pikiran Jun Si Lei, dan warna biru seperti mimpi membanjiri kesadarannya sepenuhnya. Ketika kekuatan nameles suat hancur, dan senjata itu sendiri jatuh dari lengan Jun Si Lei, gadis itu jatuh mundur seperti boneka yang tiba-tiba kehilangan jiwanya. Wah! Apa? Apa yang terjadi? Sekarang pedang itu tidak lagi menekannya, Yun Che segera berlari menuju Jun Si Lei dengan kecepatan tinggi. Saat sosok Jun Si Lei dengan cepat semakin dekat, kulit pucatnya yang mematikan, pupil tanpa cahaya, bibir basah kuyuk, dan ekspresi kebencian dan rasa malu yang menolak memudar bahkan setelah dia kehilangan kesadaran, memasuki tatapannya. Tiba-tiba, Yun Che merasakan sesuatu menyentuh hatinya. Apakah kebencian di antara kita begitu dalam, sehingga hanya bisa diselesaikan dengan kematian. Dia adalah penerus SWAT Soverein, tetapi dia dipaksa untuk berlutut dan meminta maaf kepada murid kerajaan bintang tengah di alam lagu salju. Selama pertempuran Gat Koniden, dia telah menipu dia, mengalahkannya dengan cara yang paling jelek dan mempermalukannya lagi, tepat di depan mata semua orang, untuk membalas dendam untuk dirinya sendiri dan Huo Po Yun. Setelah itu, dia bahkan mengejeknya tanpa belas kasihan dan menghancurkan harga dirinya sebagai murid pedang penguasa berkeping-keping. Apakah dia benar-benar bersalah karena meningkatkan pertempuran ini sejauh ini? Atau apakah aku? Apakah Jun Si Lei orang jahat? Tidak, dia terlalu sombong untuk kebaikannya sendiri. Paling tidak, dia sama sekali bukan orang yang menjijikan seperti Luo Chang'an, atau SWAT Soverein tidak akan pernah menganggapnya sebagai muridnya. Untuk melampiaskan kebenciannya, dia telah mengalahkan Huo Po Yun dalam satu serangan dan menghinanya begitu buruk sehingga dia hampir kehilangan keyakinannya. Untuk melampiaskan kebenciannya, dia telah melakukan banyak padanya, berkali-kali lebih buruk dari apa yang telah dia lakukan pada Huo Po Yun. Dia sedekat ini, sedekat ini, untuk menghancurkan penerus SWAT Soverein ini yang seharusnya memiliki masa depan yang cerah di depannya. Apakah ini benar-benar harus meningkat sejauh ini? Jika saya berada di tempatnya. Yun Ce sedikit merona, dan sebelum dia menyadarinya dia telah membiarkan energinya yang dalam meresap kembali ke tubuhnya. Dia akan mendorong Jun Si Lei turun dari panggung, tetapi sebaliknya dia berbaring dan menangkapnya dengan lembut tepat sebelum dia jatuh. Tubuh lemas Jun Si Lei memasuki lekukan lengannya, darahnya sekarat di lengan baju merah hampir dalam waktu singkat. Yun Ce menarik jiwa Ice Phoenix dan menatapnya dengan tatapan rumit di matanya. Saat murid-murid Jun Si Lei perlahan-lahan mendapatkan kembali fokus, dia terkejut bahwa dia dipeluk oleh Yun Ce. Sambil gemetaran, dia melemparkan pukulan lurus ke arah wajah Yun Ce. Namun, dia telah kehilangan sebagian besar vitalitasnya, dan energinya yang dalam berantakan. Yun Ce dengan mudah memblokir pukulan tak berdaya dan berkata perlahan. Jun Si Lei, kamu dan aku berbagi dendam kecil di antara kami, tetapi tidak pernah ada hal yang cukup besar untuk menjamin kehidupan. Petik 2 Aku sudah berlebihan hari ini. Aku bisa mengalahkanmu dengan adil, tapi aku tidak. Aku seharusnya tidak menginjak-injak harga dirimu di depan semua orang juga. Maafkan aku. Petik 2 Dia menatap lurus ke mata Jun Si Lei saat dia mengatakan ini. Bukan hanya kata-katanya yang benar-benar tulus, kata-kata itu dipenuhi dengan energi yang mendalam sehingga setiap penonton, yang terpesona seperti mereka, dapat mendengarnya dengan jelas. Jun Wu Ming gemetar ketika matanya berdesir dengan emosi. Dia tahu lebih baik dari siapapun apa arti permintaan maaf ini untuk Jun Si Lei. Di alam Song Salju, setelah dia menyinggung Yun Ce, dia terpaksa berlutut dan meminta maaf kepadanya di depan orang-orang dari alam Song Salju dan alam Dewa Api. Hari ini di panggung Dewa yang diberkahi, setelah dia menginjak-injak harga dirinya. Dia memilih untuk meminta maaf padanya dengan tulus sebelum seluruh wilayah surgawi timur. Itu seperti siklus kehidupan yang tak terlukiskan. Hari ini di panggung Dewa yang diberkahi, setelah dia menginjak-injak harga dirinya. Dia memilih untuk meminta maaf padanya dengan tulus sebelum seluruh wilayah surgawi timur. Itu seperti siklus kehidupan yang tak terlukiskan. Petik 2 Jun Si Lei membuka mulutnya sedikit. Matanya tampak berkabut, tetapi kebencian di balik kabut masih ada. Apakah kamu pikir? Aku akan memaafkanmu, karena ini, Yun Che. Pada saat ini ekspresi kaget dan takut tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia bergidik. Pakaiannya tidak hanya menjadi basah oleh darah saat dia melawan Yun Che, mereka sebenarnya sudah hancur berkeping-keping. Satu-satunya alasan mereka masih utuh adalah karena energinya yang sangat dalam menyatukan mereka. Namun, dia hampir kehabisan energi yang dalam. Dan hanya masalah waktu sebelum tubuhnya yang telanjang akan sepenuhnya terpapar ke mata semua orang. Yun Che mengangkat alisnya, tetapi dengan cepat memperhatikan apa yang salah dan mengusap telapak tangannya di tubuhnya. Dia menyegel kembali pakaiannya yang robek dengan energi kecil apapun yang tersisa sebelum mengambil pakaian berwarna salju dari Sky Poison Pearl dan mengenakannya pada Jun Si Lei, untuk berjaga-jaga. Petik 2. Jun Si Lei bernapas lemah, tapi tidak ada rasa terima kasih di matanya sama sekali. Balok kebencian yang tampak seperti itu tidak akan pernah meleleh di matanya yang berkabut. Aku. Akan membunuh kau. Kau yakin, Anda bisa datang kepada saya kapan saja Anda mau. Yun Che mengangguk sebelum senyum tiba-tiba muncul di wajahnya. Sebelum itu, kamu harus merawat tubuhmu sendiri. Petik 2. Setelah itu, dia menyentuh dan membelai rambut Jun Si Lei dengan lembut. Untuk saat ini, kamu harus tidur siang. Anda tidak harus terlihat berani sepanjang waktu, Anda tahu. Menjadi baik. Petik 2. Matanya baik, dan suaranya lembut. Seolah-olah dia sedang berusaha menenangkan kucing yang disengaja. Kamu, bibir Jun Si Lei terbuka, dan tatapannya tiba-tiba berubah sangat bingung. Dia gemetar seolah-olah dia berusaha untuk berjuang keluar dari pelukan Yun Che. Namun, itu tidak berlangsung lama. Kepalanya menyentuh dada Yun Che, kesadarannya mengering sepenuhnya. Hanya dia yang tahu apakah itu karena lukanya, atau karena dia tidak tahan lagi dengan kata-kata dan tindakan Yun Che. Fiu, Yun Che menghela nafas lega. Wanita yang menakutkan dan merepotkan. Mudah-mudahan, ini cukup untuk melelehkan beberapa kebenciannya. Jika tidak, dia akan menjadi masalah besar setelah keluar dari alam surga abadi. Setiap praktisi mendalam distan penonton bertukar pandang satu sama lain. Hanya beberapa nafas yang lalu, suasananya menindas, dan semua orang menjadi pucat karena kaget. Tapi Jun Si Lei gagal mengayunkan Ameles Swat untuk ketiga kalinya, dan pertempuran telah berakhir dengan cara yang paling tak terduga. Jun Si Lei pingsan, Yun Che menang. Dia akan bergabung dalam pertempuran terakhir kelompok pecundang tiga hari dari sekarang. Sebuah sorakan pecah segera setelah Yang Mulia Kuhui membuat deklarasi. Bab 1217 berjuang Sui Ying Yue. Ia memenangkan. Saudara Yun menang. Huo Poyun adalah yang pertama berteriak keras saat dia berdiri dengan gembira. Anak ini? Anak ini benar-benar. Huo Ruli menyelingai dari telinga ke telinga. Kedua tangannya terus-menerus menggaruk kulit kepalanya, tanpa sadar tidak bisa mengendalikan diri karena kegembiraannya. Ketenaran Yun Che akan naik beberapa tingkat lagi. Yan Ju Hai menghela nafas ketika dia menyapu seluruh kerumunan dari Snow Song Realm. The Snow Song Realm yang mampu menghasilkan yang terpilih seperti itu benar-benar merupakan kekayaan mereka. Petik 2. Hahaha. Mu Huan Zi mengelus jenggotnya sambil tertawa terus-menerus. Di sekeliling tribun penonton, baik yang berasal dari alam bintang rendah atau alam bintang atas, semua orang tidak bisa duduk diam. Tepat setelah mengalahkan Lu Leng Chuan, anak dewa, yang lain telah kalah dari Yun Che. Selanjutnya, Jun Si Lei dianggap sebagai liga yang terpisah dari Lu Leng Chuan. Sebelum keduanya bertukar langkah, tidak ada yang akan membayangkan hasil ini. Shok tampak jelas di wajah dan mata mereka, tidak surut untuk waktu yang sangat lama. Kaka Yun Che, kamu terlalu kuat. Aku tahu itu, kamu pria terbaik di dunia ini. Petik 2. Suara centil Sui Mei Din dengan gembira menguap, sama sekali mengabaikan pandangan aneh yang diberikan orang di sampingnya. Jika bukan karena Sui Kian Heng meraba-raba untuk menahannya, dia pasti sudah bergegas ke tahap dewa yang diberikan. Ayah kerajaan, mengingat kembali setiap tanggapan Sui Mei Din terhadap Yun Che, Sui Ying Yue menoleh ke Sui Kian Heng dengan mengatakan, mulai hari ini, prestasi Yun Che akan menggantikan milikku dan Jun Si Lei. Masa depannya memiliki potensi yang tak terbatas. Mei Din menyukai Yun Che tampaknya bukan hanya upaya kekanak-kanakan, mungkin Anda bisa mempertimbangkan kembali. Anda tidak perlu menyebutkan masalah ini lebih lanjut. Sui Kian Heng melambaikan tangannya, wajahnya penuh ketidakpuasan. Ketahanan bocah Yun Che itu memang mengejutkan. Jika pertumbuhannya tidak berakhir tiba-tiba, dia pasti akan menjadi seorang guru surgawi. Tapi, asal-usulnya terlalu rendah. Dia hanya dari alam yang lebih rendah. Identitas putriku sebagai putri alam cahaya berkilau jauh di atas dan di luarnya. Bagaimana dia bisa menikahi seseorang dari alam bawah? Petik 2 Huff, bahkan jika dia sepuluh kali lebih kuat dari sekarang, bahkan jika aku harus menjaga Mei Din di sisiku selama seumur hidup dan tidak pernah membiarkannya menikah, aku tidak akan pernah menikahkannya dengan bocah seperti itu. Petik 2 Sui Kian Heng terdengar sangat tegas. Sui Ying Yue tidak berbicara lebih jauh dan hanya bisa menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya. Kelahiran Yun Che memang masalah. Bahkan yang berasal dari dunia bintang menengah jauh lebih baik, tetapi ia harus benar-benar datang dari dunia bawah. Itu adalah level yang bisa dianggap terendah dari yang terendah di Primal Chaos. Sungguh Pemandangan Sungguh Pemandangan, desah tiba-tiba dari persetujuan ini datang dari Raja Naga. Brother Eternal Heaven, jika Anda telah mencegah bocah ini untuk mengambil bagian dalam pertempuran dewa yang diberikan ini pada awalnya, saya khawatir seluruh kompetisi ini akan kehilangan 7 persepuluh warnanya. Petik 2 Raja Naga sedang berterus terang dan Kaisar Langit Abadi juga mengangguk pelan, meratapi, yang tua ini telah melihat segala yang ada untuk dilihat di puluhan ribu bintang. Namun, aku hampir melewatkan ini sekali dalam apermata langka seumur hidup yang belum terlihat sejak zaman dahulu. Petik 2 Raja Naga, berdasarkan pengamatan Anda, apakah Anda bisa tahu mengapa Yun Che begitu luar biasa? Tanya Brahma Heaven God Emperor. Raja Naga tersenyum dan menjawab dengan cara memutar dan misterius, pertempuran antara Yun Che dan Luo Changsheng, naga ini benar-benar menantikannya. Petik 2 Karena Raja Naga tidak memberikan jawaban langsung, Kaisar Dewa Langit Brahma tidak menekan masalah dan tertawa bersama, Fantian juga menantikannya. Petik 2 Yun Che sendiri tahu jenis reaksi mengejutkan yang akan dihasilkan darinya mengalahkan Jun Silei. Itu pasti akan jauh lebih besar daripada ketika dia mengalahkan Lu Leng Chuan, jadi jawabannya ringan. Dia menghela nafas lega, tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Yun Che memegangi Jun Silei yang tak sadarkan diri di tangannya dan terbang di udara ke tempat Jun Woo Ming berada. Dia menyerahkannya kepadanya dengan dorongan lembut. Senior Sword Sovereign, Junior telah menyinggungmu. Petik 2 Jun Woo Ming mengangkat Jun Silei. Dia menyapu semangat rohnya untuk memeriksa kondisinya dan wajahnya segera menunjukkan tanda-tanda kelegaan. Dia melirik Yun Che dan tanpa kata-kata membawa Jun Silei bersamanya dan pergi. Namun, begitu dia mencapai tepi tahap dewa yang diberikan, dia tiba-tiba berhenti. Yun Che, aku, Jun Woo Ming, berutang budi padamu. Petik 2 Suaranya terdengar sangat biasa, tapi, ini bukan transmisi suara. Semua orang yang hadir mendengarnya dengan jelas, di depan seluruh wilayah penyelaman timur, Jun Woo Ming memberi Yun Che janji pribadi. Dia sangat jelas bahwa jika Yun Che tidak menghentikan serangan ketiga Jun Silei, Jun Silei akan, tanpa diragukan lagi, menjadi lumpuh. Jika dia tidak secara terbuka meminta maaf kepada Jun Silei di depan semua orang, dia akan terjebak dalam jurang keputusasaan dan kebencian, sesuatu yang dia tidak akan pernah bisa keluar darinya. Ketika suaranya pergi ke telinga Yun Che, Jun Woo Ming sudah terbang jauh. Hati Yun Che berubah karena dia merasa sulit untuk percaya bahwa Jun Woo Ming telah membuat janji seperti itu padanya, dan dia sendiri merasakan rasa bersalah tertentu. Setelah semua, dialah yang memaksa Jun Silei ke posisi seperti itu di mana dia memutuskan untuk menukar hidupnya untuknya. Janji pedang penguasa sangat membebani hatinya. Changsheng, sepertinya kamu akhirnya memiliki lawan. Luo Guksi meletakkan telapak tangannya di bahu Luo Changsheng. MN, Luo Changsheng menganggukkan kepalanya, pandangannya pada sosok yang berdiri di tengah-tengah panggung dewa yang diberkahi. Yun Che, telah jauh melebihi harapan saya dalam pertempuran dewa yang diberikan ini, tetapi tidak mungkin bagi saya untuk kalah. Petik 2. Sebelum hari ini, saya yakin Jun Silei merasakan hal yang sama, Realem Holy Ifes King Luo Sangchen mengatakan hal yang sebenarnya. Ayah kerajaan, jangan khawatir. Berkali-kali guru mengajari saya bahwa siapapun lawan saya, saya tidak boleh meremehkan mereka. Changsheng tidak akan pernah melupakan itu. Mata Luo Changsheng berkedip. Dalam pertempuran terakhir, Changsheng akan dipersiapkan dengan baik. Petik 2. Di panggung dewa yang dikerahkan, Mubinyun telah terbang ke sisi Yun Che. Sebuah energi dingin tapi lembut melilitnya. Yun Che, kamu baik-baik saja. Yun Che menjawab sambil tersenyum, tentu saja aku baik-baik saja. Luka-luka ini tidak banyak bagi saya. Hanya saja saya cukup menghabiskan waktu. Tenang Peles Master Binyun, saya masih punya satu time whelper lagi. Saya akan benar-benar kembali dalam bentuk pada saat pertempuran berikutnya akan dimulai. Petik 2. Petik 2. Kembali dulu dan pulih dari cedera Anda. Mubinyu sudah tahu bahwa tubuh Yu Che berbeda dari yang lain. Tapi saat ini luka pada dirinya sangat mengejutkan. Dia tidak berani tinggal dan dengan paksa memegang Yun Che, dengan cepat terbang menjauh. Saat Yun Che pergi, berita tentang pertempuran berikutnya diumumkan. Pertempuran terakhir grup pecundang. Sui Ying Yue dari Realem Cahaya mengkilap tingkat ke-10 alam spiritual surgawi, versus Yun Che Realem Song Snow level ke-9 dari alam kesusahan surgawi. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Pertempuran dewa yang dianugerahkan ini telah melahirkan anak dewa yang baru. Dia sekarang membuat gelombang besar di seluruh wilayah surgawi timur dan merupakan kebanggaan dari setiap alam bintang menengah dan rendah, tidak pernah terlihat sebelumnya sepanjang sejarah. Dia benar-benar menjadi legenda. Pertarungannya dengan Jun Si Lei awalnya seharusnya menambahkan lingkaran cahaya di sekelilingnya, tetapi dalam semalam matahari menjadi sangat menyelaukan. Terlahir dari alam yang lebih rendah, praktisi muda yang dalam dibawah pengawasan alam bintang tengah ini sekarang secara berturut-turut mengalahkan dua anak dewa di panggung dewa yang dianugerahkan. Dalam sejarah wilayah surgawi timur, sehubungan dengan harapan-harapan dari bintang-bintang menengah ke bawah, ini adalah surga yang melimpahi mukjizat. Banyak praktisi bintang tengah yang tak terhitung jumlahnya menyembah Yun Che dengan semangat dan semangat yang berapi-api. Jadi selama ini, mungkin bagi seseorang seperti kita untuk mengalahkan seseorang dari dunia bintang atas. Kita juga bisa menjadi legenda penghancuran anak-anak dewa. Tanpa ragu, nama Snow Song Realm memiliki reputasinya mencapai puncak tertinggi sejak masa kuno. Berkat Yun Che melepaskan api gagak emas, nama realam dewa api juga terdengar seperti guntur di seluruh wilayah surgawi timur. Tanda pisah-tanda 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 pisah. Saat malam mulai turun, Yun Che duduk di halamannya. Di sekelilingnya adalah frozen and barrier pribadi yang didirikan oleh Mubing Yun. Dia menutup matanya untuk beristirahat, memulihkan kekuatannya yang dalam dan menyembuhkan luka-lukanya. Time well pearl terlalu berharga, dia tidak tahan untuk menggunakannya. Meskipun luka-lukanya parah dan pengeluaran energinya yang besar, yang ia butuhkan adalah waktu tiga hari untuk pulih sepenuhnya. Reputasi Yun Che dalam wilayah surgawi timur seperti bulan di langit. Jika dia muncul di mana saja, akan ada gebrakan dan kegembiraan ekstrim. Namun, dia sekarang berada di alam surga abadi, di tengah pertempuran dewa yang diberikan. Tidak ada yang akan mengganggunya. Yun Che berkonsentrasi sepenuhnya pada pemulihan, benar-benar tidak menyadari segala sesuatu di sekitarnya. Dia tidak tahu bahwa jauh di atas, di antara bintang-bintang, ada sepasang mata mengawasinya dari jauh. Sepasang mata itu sepertinya telah mengawasinya sejak lama. Dia berdiri diam di antara awan-awan, seluruh orangnya diselimuti kegelapan dan benar-benar diam. Bahkan jika ada realemking dari dunia bintang atas di sampingnya, kecuali mereka berada dalam jarak 30 meter, mereka mungkin tidak akan pernah menyadari dia ada di sana. Mungkin hanya ada satu orang yang bisa menutupi kehadiran mereka sejauh ini di seluruh wilayah surgawi timur. Dewa Bintang Pembantai Surgawi Saat angin malam bertiup dan membawa hawa dingin, dia menatap Yun Che dengan saksama untuk beberapa saat sebelum akhirnya berbalik, terbang tanpa suara. Dia mengatakan kepadanya bahwa hanya ketika dia mendapatkan tempat pertama dalam pertempuran yang diberikan, dia akan memiliki kualifikasi untuk melihatnya. Kalau tidak, dia harus bergegas kembali ke Bintang Kutub Biru. Dia mengatakan itu karena dia ingin dia memberikan semua harapan dan pergi, tidak pernah lagi untuk kembali ke alam dewa. Seluruh alam dewa pada akhirnya akan sepenuhnya melupakan keberadaannya. Tetapi siapa yang akan mengira bahwa yang sebaliknya terjadi? Tidak hanya dia tidak pergi berkecil hati, dia mengambil pendekatan yang sama sekali berbeda dan kembali ke pertempuran dewa yang diberikan. Kemampuan dan kecakapannya melonjak berkali-kali, mengejutkan seluruh wilayah surgawi timur. Sementara juga sepenuhnya mengungkapkan dirinya untuk dilihat semua orang. Dia tahu mengapa dia melakukan ini. Tetapi ini bukan yang diinginkannya. Ini adalah hasil terburuk yang dia takuti. Namun, banyak hal telah mencapai tahap ini dan dia tidak bisa mengubah apapun juga dia tidak bisa menghentikannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah tidak melihatnya. Dalam keadaan apapun dia tidak akan melihatnya. Atau yang lain, jika dia mengetahui tentang hal itu. Berdasarkan karakternya. Dia menutup mata merahnya, mendengarkan jantungnya yang berdetak kencang, dan menghilang jauh ke langit. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tiga hari kemudian, pada panggung dewa yang diberi kesepakatan. Hari ini adalah pertempuran terakhir dari kelompok pecundang, Yun Che versus Sui Ying Yue. Pemenang akan mampu menghadapi Luo Changsheng yang tak terkalahkan dalam pertempuran terakhir untuk melihat siapa yang akan meraih kejuaraan. Stand penonton dipenuhi jauh lebih awal. Setiap kali datang ke pertempuran Yun Che, perhatian semua orang berada di puncaknya. Namun, Baik Swat Soverein dan muridnya jelas hilang dari tribun. Ini sudah diduga, Jun Silei telah kehilangan terlalu banyak energi vital dan esensi darah. Bahkan dengan kemampuan Jun Wuming, memulihkan bukanlah hal yang mudah. Di atas panggung dewa yang diberkahi, Yun Che dan Sui Ying Yue berdiri berhadapan, mata mereka saling berhadapan. Niat pertempuran Yun Che dilepaskan sementara sebaliknya, Sui Ying Yue seperti air, gambar tenang lengkap. Jika bukan karena pertempuran Yun Che dengan Jun Silei tiga hari sebelumnya, semua orang akan berpikir bahwa Sui Ying Yue pasti akan menang, tetapi saat ini semua harapan mereka telah benar-benar terbalik. Hampir semua orang percaya bahwa Yun Che pasti akan menang. Kemampuan Jun Silei dan Sui Ying Yue sangat dekat satu sama lain dan lebih jauh lagi, Jun Silei telah habis-habisan melawan Yun Che, bahkan sampai membahayakan hidupnya tetapi masih tidak bisa menang. Bahkan jika kemampuan Sui Ying Yue berada di atas Jun Silei, dia mungkin tidak akan menang dengan selisih besar. Untuk bisa mengalahkan Yun Che, kecuali dia bisa seperti Yun Che, bisa mengeluarkan kartu demi kartu kejutan ajaib. Mulai. Di bawah perintah yang mulia kuhui, para pejuang melepaskan energi mereka yang dalam pada saat yang sama. Sui Ying Yue memegang pedang Rifulet Giyok. Baik itu tangannya atau pedangnya, mereka sepertinya terbuat dari jade cantik yang tak tertandingi. Saat dia melambaikan pedangnya, seluruh panggung dewa yang diberi ditutupi oleh cahaya biru lembut yang cemerlang. Sepertinya semua hukum di dalam ruang itu diam. Sama seperti Yun Che bergegas menuju Sui Ying Yue, dia tiba-tiba merasakan ruang di sekitarnya menjadi tebal dan keruh, seolah-olah dia telah tenggelam dalam air. Lingkungannya ditutupi dengan beberapa sinar cahaya biru yang melayang di sekitarnya seperti riak air. Namun di detik berikutnya, riak lembut tiba-tiba berubah menjadi gelombang kemarahan dari laut yang ganas. Gelombang cahaya biru mulai dengan keras menenggelamkan Yun Che di dalamnya. Apa yang tampak seperti bunga matahari biru yang terbuat dari tetesan air muncul di tempat Yun Che berdiri. Setetes air dalam formasi yang dalam ini mampu memadamkan gunung berapi yang meletus. Oh, oh tidak, teriak Huo Poyun. Huo Ruli juga mengerutkan kening. Atribut mendalam seni air pada dasarnya tidak begitu kuat tetapi mereka cair dan mampu berubah menjadi puluhan ribu bentuk yang sesuai dengan situasi. Dalam hal kontrol, mereka berada di posisi teratas. Sekali seseorang disegel di dalam formasi air bunga matahari, kecuali seseorang tahu metode untuk menghancurkan formasi, mencoba untuk meninggalkannya sangat sulit. Selanjutnya, Yun Che belum pernah bertemu formasi air bunga matahari ini sebelumnya, atau dia tidak akan begitu mudah disegel di dalam. Dia tanpa sadar melihat ke samping hanya untuk menemukan bahwa Mu Bing Yun, yang seharusnya menjadi orang yang paling gugup tentang keselamatan Yun Che, secara mengejutkan adalah gambar yang tenang dan tidak menunjukkan sedikitpun kekhawatiran sama sekali. Bab 1218 surga diambil cahaya mengkilap. Sui Ying Yue turun ke langit setelah Yun Che disegel ke dalam formasi air bunga matahari. Pedang rifulet giyok bersinar, dan tirai kekuatan biru mulai berkumpul di depannya. Namun, matanya tiba-tiba berubah sebelum angin pedang bisa terbentuk sepenuhnya. Itu karena aura formasi air bunga matahari tiba-tiba tumbuh tak menentu. Cahaya formasi air bunga matahari redup dengan cepat, dan rotasinya tumbuh semakin lambat. Aura yang kaya menghilang seolah-olah ada sesuatu yang melahapnya dari dalam. Formasi mendalam berhenti berputar hanya dalam beberapa nafas. Air berwarna biru telah berubah menjadi es biru samar. Seluruh formasi air bunga matahari dibekukan menjadi es. Bukan, itu bukan lagi formasi karena energi dan hukum yang berlari itu sepenuhnya terhapus oleh musuh. Saat ini, itu hanyalah bola es. Adegan itu mengejutkan semua orang yang menonton pertarungan. Retak. Bang. Formasi es hancur dan api Yun Che terselubung sosok muncul dari dalam. Dia menembakkan pedang langsung ke Sui Ying Yue. Yun Che hanya bisa menggunakan Heaven's Meeting Sword setelah Rumbling Heaven diaktifkan. Oleh karena itu, lawan Sui Ying Yue, tanpa diragukan, dalam bentuk puncaknya sekarang. Kekuatan serangan itu menyebabkan alis Sui Ying Yue mengerut bersama. Dengan gerakan pergelangan tangan yang sederhana, dia beralih dari pelanggaran kepertahanan dan menggambar banyak lapisan pola berair di depannya. Pertahanan Sui Ying Yue membatalkan ledakan pedang Yun Che dengan sempurna, dan dia bahkan tidak terluka sedikitpun. Namun, dia terdorong mundur beberapa ratus meter sebagai hasilnya. Jelas bahwa posisinya saat ini Sui Ying Yue jelas jauh lebih pemarah dibandingkan dengan Jun Si Lei, memilih dengan sangat bijak untuk tidak melawan Yun Che langsung. Yun Che sendiri sadar akan hal ini, itulah sebabnya dia segera menembakkan pedang berapi padanya. Yun Che berpikir bahwa Sui Ying Yue akan menghindar jauh, jauh dari ledakan pedang dan melepaskan serangan balik bertenaga penuh. Tapi bertentangan dengan harapannya, Sui Ying Yue memilih untuk diam dan menggambar garis begelombang dengan pedang jadi rifulet sebagai gantinya. Usaran air biru muncul di depannya. Pada awalnya, Yun Che tampak bingung dengan tindakannya. Kemudian, matanya tiba-tiba melebar pada saat berikutnya. Yun Che sangat menyadari betapa kuatnya serangannya, belum lagi bahwa itu juga dipenuhi dengan api surgawi Golden Crow. Tapi Sui Ying Yue tidak mengambil langkah mundur meskipun ledakan pedang itu hampir mencapai dirinya. Dia mengarahkan jadi rifulet swat ke arah ledakan pedang, dan sebuah pemandangan yang tidak bisa dipercaya muncul. Entah bagaimana, pusaran air biru yang disulapnya telah menghentikan kekuatan penghancur yang terdiri dari kekuatan terkuat Yun Che dan kekuatan penghancur api emas, mati di jalurnya. Sui Ying Yue memutar pergelangan tangannya sedikit, menyebabkan sesuatu yang lebih sulit dipercaya terjadi. Serangan Yun Che sebenarnya ditarik ke dalam pusaran air biru, dipaksa untuk beredar perlahan di sepanjang lintasan jadi rifulet swat, lalu menembakkan kembali ke Yun Che dengan sentakan pergelangan tangan. Itu adalah cahaya surgawi yang diambil. Para pakar di tribun penonton berseru serempak. Cahaya mengkilap langit yang ditarik hanya dapat diolah ketika praktisi yang mendalam telah mempelajari hukum air tingkat tertinggi. Bagaimana realem spiritual alam Sui Ying Yue berhasil mempelajarinya? Anak-anak dewa sesi ini pasti banyak yang mengesankan. Petik 2 Heaven Drown Glacet Light adalah teknik surgawi yang terkenal dari realem cahaya glaset. Sui Ying Yue baru saja menguasai dasar-dasarnya tahun lalu, dan awalnya dia berencana menggunakannya melawan Jun Si Lei. Sayangnya, dia belum pernah bertemu dengan Jun Si Lei selama pertempuran dewa yang diberikan ini. Pemandangan yang tidak dapat dipercaya mengejutkan Yun Che selama sepersekian detik, dan sebelum dia bisa bereaksi dia terlempar jauh ke kejauhan oleh serangannya sendiri. Sementara itu, Sui Ying Yue telah meluncurkan serangan balasannya sendiri dengan memotong udara 64 kali untuk menenun pedang biru raksasa. Pedang itu terayun lurus ke kepala Yun Che. Yun Che dengan paksa menghentikan momentumnya dan melepaskan energi yang dalam lagi dengan kecepatan tidak manusiawi. Sealing Cloud Locking Soon Evil God Barrier muncul di panggung dewa yang dikerahkan dan menahan pedang biru raksasa. Meskipun dampaknya menyebabkan ribuan air mata muncul di permukaannya, Evil God Barrier akhirnya tidak hancur. Sungguh penghalang yang menakjubkan. Sui Qian Heng mendesah lembut. Ini sekuat Shrouding Sky Realms Glowing Dragon's Sacred Barrier, tapi tidak seperti yang terakhir ini dapat diaktifkan segera. Petik 2. Bang. Evil God Barrier meledak dan mengeluarkan pedang biru raksasa bersamanya. Yun Che bergegas menuju Sui Ying Yue seperti naga yang muncul dari sarangnya. Sekarang coba ini. Menghancurkan langit yang menebangi bumi. Ledakan pedang terbaru ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya, dan dipenuhi dengan api gagak emas terkuat. Ledakan pedang itu seperti badai api yang menekan tanah yang dilaluinya. Sui Ying Yue dengan tenang mengayunkan jadi rifleet sword dan memanggil Heaven Drowned Glacet Light sekali lagi. Dia mencoba menarik serangan mengerikan ke dalam pusaran air biru seperti sebelumnya, tetapi sirkulasi pusaran air tiba-tiba menjadi tidak menentu, seolah-olah itu akan hancur setiap saat. Sui Ying Yue mengerutkan kening. Dia segera menghentikan proses dan mengeluarkan daya yang diserap oleh pusaran air langsung di bagian lain dari ledakan pedang. Ledakan. Kedua Sui Ying Yue dan Yun Che dihempaskan kembali oleh ledakan berapi-api. Yun Che memotong momentum ke belakangnya lagi sebelum bergegas menuju Sui Ying Yue dengan sedikit senyum di wajahnya. Rencananya adalah menyerang Sui Ying Yue seperti kilat dan tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa Sui Ying Yue telah menyingkirkan jadi reflet sword dan menarik energinya yang dalam sepenuhnya. Yun Che berhenti di jalurnya dan menatapnya dengan bingung. Mari kita berhenti di sini. Sui Ying Yue berbalik. Kamu harus menghemat energimu untuk Luo Changsheng. Dia jauh lebih kuat dari apa yang dia izinkan untuk kau lihat sejauh ini. Petik 2. Setelah dia mengatakan itu, Sui Ying Yue terbang ke udara, melewati penghalang panggung yang dianugerahkan panggung dan kembali ke tribun penonton. Yun Che. Tindakannya menangkap yang terhormat Kuhui Lengah sedikit, tetapi dia dengan cepat memulihkan dirinya dan menyatakan, Sui Ying Yue telah meninggalkan tahap dewa yang diberikan. Yun Che menang. Dia akan bertarung di grand final tiga hari dari sekarang. W.H.O.A.A.A. Dudukan penonton diliputi kebisingan sekali lagi. Anak dewa lain jatuh ke tangan Yun Che setelah yang terakhir mengalahkan Lu Leng Chuan dan Jun Silei berturut-turut. Berbeda dengan dua sebelumnya, Sui Ying Yue telah menyerahkan pertarungan dengan sukarela. Meskipun pertarungan singkat telah tampak seperti yang dekat, penyerahan Sui Ying Yue berarti bahwa dia memiliki konfirmasi bahwa dia bukan tandingan Yun Che. Grand final, Mu Huan Zi mendonga dan bergumam sambil melamun. Grand final dari Conestate God Battle adalah sesuatu yang mereka pikir tidak akan pernah mereka raih bahkan dalam mimpi mereka, tetapi kenyataannya adalah seorang murid realem Salju Song telah memasuki grand final dalam kenyataan. Itu sangat sulit dipercaya, sangat sementara, dan sangat konyol sehingga itu lebih konyol daripada bahkan lelucon paling konyol yang pernah ia dengar dalam hidupnya. Namun itulah kenyataan yang dihadirkan di hadapannya. Sungguh disayangkan bahwa Master Sekte tidak dapat datang ke alam surga abadi secara pribadi. Dia pasti sangat senang dengan berita ini. Petik 2. Mu Bing Yun. Petik 2. Kemenangan ini tidak terduga seperti kemenangannya atas Jun Si Lei, tetapi keributan yang disebabkannya di seluruh wilayah surgawi timur sangat luar biasa. Yun Che menarik Heaven's Meeting Swat di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dan kembali ke penonton dengan tenang. Reaksinya yang luar biasa ringan menyebabkan banyak kekaguman dan kebingungan. Selamat, Saudara Yun. Seru Huo Po Yun dengan kegembiraan yang nyaris tak terkendali, merasa bangga atas nama Yun Che, Anda memasuki Grand Final. Itu berarti Anda akan mendapatkan peringkat kedua minimum. Saya bersumpah, Anda pasti telah menghancurkan setiap catatan di seluruh wilayah surgawi timur. Ses, ini hampir seperti mimpi ketika saya berpikir kembali ke hari pertama kali kami bertemu satu sama lain. Petik 2. Yun Che tersenyum sebelum dia tanpa sadar melihat ke arah lain seolah-olah dia baru saja merasakan sesuatu. Pandangannya bertemu dengan pandangan Luo Changsheng, dan yang terakhir tersenyum lembut padanya. Yun Che membalas senyumnya sebelum melihat kembali ke teman-temannya. Hatinya bergolak saat ini. Jasmine, hanya ada satu tembok besar terakhir yang berdiri di antara Anda dan saya sekarang. Saya belum memutuskan untuk menaklukkan Conestit God Battle hanya karena itu adalah persyaratan yang Anda tetapkan untuk saya capai. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda benar-benar tidak ingin melihat saya. Saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa saya bisa tumbuh lebih kuat demi Anda, dan saya ingin menunjukkan kepada Anda betapa saya bersedia menanggungnya untuk Anda. Saya bersedia memikul beban Anda tidak peduli apapun itu. Beberapa kata emas kemasan muncul di layar pada God Conferred Stage. Grand Final God yang diberikan Luo Changsheng dari Realem Holy Ifes versus Yun Che dari Realem Song Salju. Salah satu nama yang ditampilkan di layar adalah milik anak dewa yang terkenal di kawasan itu. Dia dikenal sebagai jenius nomor satu yang tak terbantahkan di kalangan generasi muda dan pejuang yang tak terkalahkan di antara teman-temannya. Dia dianggap sebagai pemenang dari pertempuran God Coniden bahkan sebelum konvensi Dewa Mendalam dimulai. Nama lain di layar adalah anak dewa yang baru naik yang mengalahkan tiga anak dewa berturut-turut dan mengejutkan seluruh wilayah Divin Timur dengan keterampilannya. Ketika pertempuran dewa yang diberikan pertama kali dimulai, tidak ada yang akan menempatkan mereka berdua pada skala yang sama. Pada saat itu, mereka berbeda seperti Kunang-kunang dan Bulan. Tapi hari ini, tidak ada yang akan berpikir untuk mempertanyakan hak Yun Che untuk berdiri di sebelah Luo Changsheng. Bahkan, tidak ada yang berani mengklaim bahwa Luo Changsheng pasti akan mengalahkan Yun Che, tidak setelah yang terakhir mengalahkan Lu Leng Chuan, Jun Si Lei, dan Sui Ying Yue secara berturut-turut. Pertandingan antara keduanya pasti akan menjadi puncak dari Conestate God Battle sesi ini. Luo Changsheng, Yun Che, aku menawarkanmu selamat untuk memasuki grand final. Tatapan terhormat Kuhui menyapu seluruh panggung sekali sebelum dia melanjutkan dengan nada acuh-ta'acuh. Ini adalah kehormatan yang kalian berdua layak dapatkan, dan bukti terbaik untuk kekuatanmu. Tempat pertama pertempuran dewa yang diberikan akan diputuskan di antara kalian berdua. Petik 2. Namun, yang mulia Kuhui menoleh untuk melihat Yun Che, ada satu hal tentang grand final ini yang harus saya ingatkan, Yun Che. Petik 2. Yun Che. Petik 2. Skor kamu saat ini adalah 8 kemenangan dan 1 kerugian, sedangkan skor Luo Changsheng adalah 9 kemenangan dan 0 kerugian. Jika Luo Changsheng memenangkan pertandingan yang akan datang, dia akan menjadi juara dari pertempuran dewa yang diberikan dan anda pemenang kedua. Itu akan menjadi akhir dari pertempuran dewa yang diberikan. Petik 2. Jika kamu memenangkan pertandingan yang akan datang, Luo Changsheng masih akan kehilangan satu pertandingan saja. Skornya akan sama dengan skor anda, dan anda harus bertarung dengan Luo Changsheng untuk kedua kalinya. Anda bisa menjadi juara hanya jika anda mengalahkannya untuk kedua kalinya juga. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti. Yun Che mengangguk tanpa ragu-ragu. Ah, mulut Huo Poyun terbuka. Itu berarti bahwa saudara Yun harus mengalahkan Luo Changsheng dua kali berturut-turut untuk menjadi juara, tetapi Luo Changsheng hanya perlu mengalahkannya sekali. Ini, ini terlalu tidak adil. Ini adalah aturan dasar dari format eliminasi ganda. Tidak ada yang aneh dengan itu, kata Huo Ruli. Luo Changsheng memenangkan setiap pertandingan yang dia lawan dan mengambil mahkota di kelompok dewa yang diberi. Tetapi Yun Che kalah satu pertandingan dan mengambil mahkota di kelompok pecundang. Tentu saja kedua kemenangan ini tidak dapat dibandingkan satu sama lain. Petik dua. Tapi, simpan saja tapimu. Apakah kamu melihat anak laki-laki Yun mengeluh tentang ini? Huo Ruli menjawab sambil menarik-narik bibirnya. Yang sedang berkata, dia sangat khawatir untuk Yun Che di dalam. Luo Changsheng bukan orang biasa. Dia adalah legenda hidup di antara generasi muda di wilayah surgawi timur. Itu akan menjadi keajaiban jika Yun Che entah bagaimana berhasil mengalahkannya sekalipun. Tapi dua kali. Apakah itu benar-benar mungkin? Itu adalah keajaiban bahwa Yun Che berhasil memasuki grand final pertempuran dewa yang diberikan. Tapi siapa yang tidak mau menonton keajaiban yang lebih besar dan kejatuhan legenda hidup? Sangat baik. Yang terhormatku Hui sedikit mengangguk. Grand final akan dimulai tiga hari kemudian. Anda berdua akan diberikan time well perl tambahan. Tolong tunjukkan di panggung dewa yang diberi dalam kondisi optimal Anda. Petik 2. Tidak ada yang diizinkan untuk mengganggu dua pejuang selama tiga hari ini, atau para penegak dari alam surga abadi tidak akan menganggap ringan pelanggaran. Bab 1219 Dewi Turun Dalam pertempuran dewa yang diberikan sejauh ini, hanya Yun Che dan Luo Changsheng yang tetap berdiri di panggung dewa yang dianugerahkan. Pertandingan peringkat Jun Si Lei dan Su Ying Yue belum terjadi tetapi meskipun Su Ying Yue telah melalui lebih banyak pertandingan dan berasal dari kekalahan, dia kemungkinan besar menempatkan ketiga dan Jun Si Lei keempat. Adapun posisi tempat pertama, kekuatan keseluruhannya jauh berbeda dari empat anak dewa lainnya. Ini menambah kondisi keras yang harus dihadapi Yun Che dalam aspirasinya untuk posisi teratas, tempat pertama kemungkinan besar adalah Luo Changsheng. Kemungkinan Yun Che menjadi yang pertama bahkan bisa dikatakan tidak ada artinya. Yun Che pergi bermeditasi segera setelah kembali ke kediamannya. Terus terang, dia benar-benar ingin menang melawan Luo Changsheng tetapi peluangnya tidak pasti. Sampai saat itu, dia harus memastikan dia tetap dalam kondisi terbaiknya. Beberapa hari berikutnya di dalam kediaman Snow Song Rea Lem sangat tenang. Dari para penatua hingga para murid, semua orang tinggal di kamar mereka dan mengekang energi mereka yang dalam. Mereka akan bergerak dengan hati-hati dan bahkan tidak akan berani bernapas lebih keras dari yang diperlukan. Jangan sampai mereka mengganggu Yun Che. Tiga hari berlalu dalam sekejap. Pertandingan grand final akhirnya tiba. Ada perbedaan yang jelas dalam suasana seluruh wilayah surgawi timur hari ini. Tampaknya menubuatkan bahwa hari ini pasti akan terdaftar dalam catatan sejarah. Setiap tablet bintang di berbagai daerah di wilayah surgawi timur telah lama dikelilingi oleh lautan manusia yang tak terbatas. Penuh sesak sehingga lebih dari setengah cahaya terhalang. Untuk mendapatkan kursi yang lebih baik, beberapa sekte bahkan tidak ragu untuk berkelahi satu sama lain. Remote Dark Yarealem juga memiliki sejumlah tablet bintang. Yang diintinya juga dikelilingi oleh sekte yang tak terhitung dan praktisi yang mendalam, dengan posisi pusat diambil oleh persekutuan pedagang bulu hitam. Ayah, apakah menurutmu tanda dalam sejarah akan terjadi? Jiru Yan mengenakan jubah ungu, sangat elegan dan menarik. Dia sudah lama kehilangan ekspresinya yang tertekan dan cemberut dan tampak terlahir kembali. Dia tidak akan pernah lupa bahwa semua ini diberikan oleh Yun Che. Mata indahnya menatap penuh kasih pada tablet bintang, menunggu sosok itu muncul. Dia sudah meninggalkan bekasnya. Di sisi Jiru Yan, Mr. Ji berseru dengan tulus. Dia sangat percaya bahwa masa depan pria yang menunjukkan kebaikan kepada mereka dan membiarkan persekutuan pedagang bulu hitam mereka untuk pulih kembali ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Dalam dua tahun yang singkat, dia benar-benar telah melangkah ke tahap tertinggi di wilayah Surgawi Timur, mengejutkan dan menerima rasa hormat dari banyak praktisi yang mendalam. Berhutang Budi padanya dan bahkan telah berinteraksi dengan orang seperti itu selama beberapa bulan. Keberuntungan macam apa itu? Setiap kali dia mengingat kembali masa-masa itu, dia merasa semuanya adalah mimpi. Ayah, apakah menurutmu bahwa dia masih akan mengingat kita? Jiru Yan mengajukan pertanyaan lain, suaranya diwarnai dengan sedikit kekecewaan. Dia sudah menjadi orang yang tinggi di langit dan telah menginjak-injak surga yang dipilih dari banyak bintang. Bagaimana dia bisa mengingat gil pedagang belaka dari alam yang lebih rendah? Iya nih, Tuan Ji benar-benar mengangguk dan terkekeh. Untuk lomba roh kayu, dia tidak ragu untuk mengguncang sekte jiwa hitam jiwa. Bagaimana bisa orang seperti itu tidak berterima kasih pada bantuan setelah mendapatkan keuntungan? Petik 2. Petik 2. Jiru Yan tersenyum. Sosoknya belum muncul di tablet bintang tetapi matanya sudah mulai berkabut. Penonton yang berdiri di dalam panggung dewa yang diberkai alam surga abadi juga telah lama diisi. Bahkan Raja Naga, Kaisar Dewa Surga Abadi, dan semua Kaisar Dewa lainnya telah tiba satu jam sebelumnya, mengejutkan para praktisi yang mendalam di sana. Saat jam mendekat, Luo Chang Cheng dan Yun Che akhirnya tiba satu demi satu, menarik perhatian semua orang yang hadir. Ini terutama terjadi ketika Yun Che tiba. Keributan besar terjadi di seluruh wilayah surgawi timur saat itu, begitu besar sehingga hampir terbalik awan di atas. Kuhui yang terhormat melayang di atas panggung dewa yang diberkahi. Matanya menyapu seluruh hadirin sebelum dia dengan bangga menyatakannya. Setelah dua bulan, konvensi dewa yang mendalam akhirnya turun ke pertempuran terakhirnya. Kita akan tahu siapa yang akan mendapatkan gelar juara dalam sesi konvensi dewa mendalam hari ini, atau mungkin dalam tiga hari. Petik 2. Luo Chang Cheng, Yun Che, Sui Ying Yue, dan Jun Si Lei adalah empat anak dewa dari wilayah surgawi timur generasi ini. Kalian berempat akan menerima hadiah berharga dari empat kerajaan besar dan sang juara akan mendapatkan hadiah tambahan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Petik 2. Tatapan terhormat Kuhui terfokus saat dia mengangkat suaranya sedikit, dia akan memiliki pilihan untuk memilih satu seni yang mendalam atau keterampilan yang mendalam baik dari Raja Brahma, Dewa Bintang, Dewa Bulan, Dewa Langit Abadi, atau Alam Surga Abadi. Selama mereka tidak tabu, itu bisa diajarkan sepenuhnya. Suara Kuhui yang terhormat seperti petir besar yang jatuh ke langit wilayah divin timur, membuat semua orang tercengang. Selain memiliki warisan, khusus kaliber tertinggi, ada alasan penting lain mengapa kerajaan begitu kuat. Mereka memiliki teknik mendalam yang jauh melampaui ranah bintang biasa. Seni sekte yang mendalam tidak diizinkan untuk diajarkan kepada orang luar. Lupakan alam dewa, ini adalah hukum dasar dari cara yang mendalam bahkan di benua langit yang mendalam dan alam iblis ilusi Yun Che berasal, apalagi kerajaan raja berdiri di puncak kekacauan primal. Tapi sekarang, hadiah tempat pertama pertempuran Gat Koniden sebenarnya adalah seni mendalam seorang raja kerajaan. Yang bisa dipilih siapa saja. Itu bukan hanya pertempuran dewa yang diadakan, tidak pernah dalam sejarah seluruh wilayah surgawi timur memiliki hal seperti itu terjadi sebelumnya. Semua mata tertuju pada tubuh Yun Che dan Luo Changcheng. Rasa iri yang dekat dengan kegilaan sangat lazim dalam pandangan para praktisi muda yang sama-sama diberi calon dewa. Pilihan untuk memilih satu seni yang mendalam atau keterampilan yang mendalam dari salah satu kerajaan raja. Hati Yun Che tersentak. Di sisi lain, senyum lemah Luo Changcheng tetap sama. Tidak ada undulasi yang jelas. Pertandingan grand final dewa yang diberikan, Luo Changcheng Realem Holy Ifes vs Yun Che Realem Song Snow. Kombatan, silakan masuk ke tahap dewa yang diberikan. Petik 2. Bahkan setrika itu menghadap, Yang Mulia Kuhui yang tanpa ekspresi telah menggunakan kata, Tolong. Beginilah cara seseorang memperlakukan yang kuat. Begitu kata-katanya meninggalkannya, Yun Che dan Luo Changcheng secara bersamaan terbang. Mu Bingyun awalnya ingin mengatakan beberapa kata kepadanya tetapi Yun Che sudah mendarat di panggung dewa yang diberikan pada saat berikutnya, berdiri agak dekat dengan Luo Changcheng sebelum dia. Luo Changcheng tampak lemah secara eksternal tetapi di bawah kelembutan itu diletakkan aura tak berbentuk yang sangat tebal. Namun Yun Che, secara lahiriah mengesankan. Dia sama agungnya dengan gunung berapi yang menunggu untuk meletus. Meskipun keduanya belum menggerakkan energi mereka yang mendalam, aura masing-masing mereka telah terbalik seluruh tahap dewa yang diberikan, menyebabkan udara untuk sepenuhnya membeku. Yun Che, semua pertandinganmu semuanya luar biasa brilian. Anda memiliki rasa hormat saya. Untuk bisa menjadikanmu sebagai lawanku, aku tidak datang sia-sia. Meskipun keduanya akan terlibat dalam pertempuran sengit, kata-kata Luo Changcheng diucapkan dengan tulus. Sama-sama, Yun Che memberi jawaban sederhana. Aku tidak akan kehilangan pertandingan ini. Pandangan Luo Changcheng jelas dan dalam, seperti genangan air tanpa dasar. Karena aku belum pernah kehilangan sebelumnya, secara alami aku tidak akan kehilangan kali ini. Petik 2 Yun Che menatap matanya, alisnya agak turun. Kamu akan, petik 2. Yang mulia Kuhui telah mengalami banyak kebaktian dewa yang mendalam, tetapi tidak pernah menantikan sebanyak yang dia lakukan sekarang. Dia tidak lagi repot-repot berbicara berlebihan dan mengangkat tangannya. Tepat ketika dia akan berbicara, alisnya tiba-tiba berkedut saat dia melihat ke depan. Pada saat ini, semua tatapan gugup dan antisipasi yang terkunci pada tubuh Yun Che dan Luo Changcheng juga tertarik oleh kekuatan yang tak tertahankan, bergerak ke arah tatapan yang terhormat Kuhui. Langit tampak tumpul saat sinar yang sangat indah langsung menutupi semua bentuk cahaya lainnya. Sosok seorang wanita turun di bawah cahaya berwarna emas dan tempat di mana dia mendarat secara mengejutkan berada di kursi Dewa Kerajaan Dewa Brahma. Dia memiliki tubuh yang ramping dan kepala yang penuh dengan rambut panjang berwarna emas. Setengah dari itu tumpah di pundaknya dan sisanya tergantung sampai ke pantatnya. Dia sepertinya mengenakan lapisan khusus dari kulit emas lembut yang menempel erat di tubuhnya. Setiap garis besar pakaiannya yang digambar di tubuhnya sempurna sampai terasa menyesakkan. Bagian bawah dan dadanya tinggi dan bengkak, pinggangnya sehalus pohon wilau. Tidak peduli di mana mata seseorang bersentuhan, tidak peduli inci mana yang terlihat, itu sangat memikat sehingga akan menyebabkan jiwa seseorang menjadi lemas. Terlepas dari siapa yang melihat sosok ini, bahkan pandangan sekilas akan membuat mereka yakin bahwa ini adalah keindahan luar biasa yang setiap senyum dan kerutannya akan menyebabkan kekacauan besar di dunia. Hanya saja, tidak ada yang cukup beruntung untuk melihat wajah wanita cantik yang malang ini yang tiba-tiba turun, ketika topeng sayap burung finix emas menutupi pipinya dan mata misteriusnya. Di bawah topeng itu ada bibir batu giyok merah muda lembut yang sepertinya memancarkan cahaya. Lengkungan kecil dari bibir itu bukanlah jenis yang indah dan lembut, tetapi agak dingin. Dagunya yang indah menyerupai batu giyok berukir. Tampaknya berkilauan seperti permata dan begitu sempurna sehingga cacat tunggal tidak dapat ditemukan. Panggung dewa yang diwujudkan jatuh ke dalam keheningan mutlak ketika hati semua orang yang hadir berdenyut tak terkendali. Semua mata mendarat di tubuh wanita berpakaian emas, tidak bisa bergerak, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Rambut emas, pakaian emas, topeng berwarna emas, aura dingin yang kuat namun es, dan area tempat duduk yang didudukinya. Mungkinkah dia Raja Brahma, Dewi? Kianya yinger menyambut berbagai senior. Petik 2 Setelah kesopanan tanpa disengaja, dia duduk di samping Brahma Heaven God Emperor. Dia melihat ke arah panggung dewa yang diberi dan tidak lagi melirik orang lain. Meskipun berbagai kaisar dewa ada di sekitarnya. Namun, tidak ada seorangpun di kerajaan itu yang marah. Semua berbagai kaisar dewa juga hanya sedikit mengangguk, tidak menghiraukannya sama sekali. Hanya bintang dewa kaisar yang sedikit memiringkan kepalanya, alisnya agak cekung. G. Dewi J. Dia benar-benar sang legenda. Dewi Brahma Monarch Tuan yang baik, aku sebenarnya bisa secara pribadi melihat Dewi Brahma Monarch. Dia benar-benar datang untuk menyaksikan. Kedatangan kiannya yinger memicu keributan dunia. Ini terutama berlaku bagi para pria di tempat kejadian, itu memberi mereka dampak intens yang tak terlukiskan. Suasana di seluruh tahap dewa yang diberikan mengalami perubahan besar. Namun tidak ada yang merasa bahwa sensasi seperti itu paling tidak aneh. Ini karena dia adalah kiannya yinger. Dewi dari pasangan, Ratu Naga dan Dewi. Salah satu wanita paling cantik, paling mempesona, paling menakjubkan di alam dewa. Dia, Dewi Brahma Monarch, Huo Poyun terkejut ketika dia berbicara dengan linglung. Dia jelas tidak bisa melihat wajahnya, tetapi penampilan luar yang mempesona yang dia ungkapkan mampu membuat dia dekat dengan fanatik percaya bahwa ini benar-benar keindahan yang luar biasa. Topeng sayap finix berwarna emas menutupi wajahnya namun itu memicu keinginan kuat banyak orang yang berharap untuk melihatnya. Yuner, jangan lihat dia. Teriakan rendah Huo Ruli tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Seluruh tubuh Huo Poyun tersentak. Dia buru-buru mengambil pandangannya dan dengan kuat menahan keinginannya, tidak berani untuk melirik kiannya yinger kedua. Namun, hatinya masih tidak bisa menghentikan debaran liar itu. Dewi Brahma Monarch, yang juhai dengan lembut berseru. Dia benar-benar datang. Petik 2. Pertandingan ini akan diproyeksikan pada semua tablet bintang di berbagai bidang bintang wilayah di Fintimur. Dengan penampilan Dewi Brahma Monarch, saya khawatir banyak yang tidak akan bisa tidur nyenyak malam ini, kata Huo Ruli. Meskipun dia menutupi wajahnya. Petik 2. Tuan, mungkinkah, apakah Anda telah melihatnya? Menghadapi. Pertanyaan Huo Poyun diucapkan dengan susah payah, jelas bahwa ia belum pulih dari denyut jiwanya yang kuat sebelumnya. Tentu saja tidak. Huo Ruli menggelengkan kepalanya. Tapi aku tahu dia cantik sampai-sampai menakutkan. Petik 2. Cantik sampai-sampai menakutkan. Huo Poyun tertegun. Ada desas-desus bahwa pria manapun yang telah melihat wajahnya akan tergila-gila sampai hampir gila. Selain itu, bagaimana mungkin mereka yang cukup beruntung melihatnya menjadi pria biasa? Mereka semua adalah elit yang disukai surga dari kerajaan raja. Petik 2. Huo Poyun. Petik 2. Dari semua orang dari kerajaan, berapa banyak dari mereka yang tidak berada di puncak? Berapa banyak dari mereka yang terbiasa melihat keindahan? Hanya untuk mendapatkan satu senyuman darinya, masing-masing dari mereka tidak akan ragu mempertaruhkan nyawa mereka. Huo Ruli menggelengkan kepalanya. Benar-benar menakutkan. Petik 2. Yang lebih menakutkan adalah dia. Sekte Tuan Huo. Suara yang juhai tiba-tiba terdengar, memotongnya. Hal-hal di tingkat Dewi Brahma Monarch bukanlah hal-hal yang dapat kita capai. Yang terbaik adalah kita jangan berkomentar tentang mereka. Petik 2. Huo Ruli juga tiba-tiba menyadari dan mengangguk, tidak lagi berbicara. Bab 1220 Grand Final. Yinger, Kaisar Dewa Langit Brahma memandangnya dan berkata, kamu sudah menonton dari jauh selama beberapa hari ini, dan belum mendekat. Kenapa kamu tiba-tiba datang hari ini? Petik 2. Yun Che, saya sangat tertarik padanya. Petik 2. Bibir kianya Yinger bergerak dengan lembut, menjawab tanpa banyak emosi. Leher putihnya yang bersalju, pergelangan tangannya, dan setiap inci tubuhnya yang terbuka tampak seperti batu giyok putih tanpa cacat. Dia memancarkan kilau yang cemerlang, dan sangat cantik. Jadi begitulah adanya, Kaisar Surga Dewa Brahma mengangguk tanpa bertanya lebih jauh. Kianya Yinger benar-benar jelas tentang konsekuensi penampilan pribadinya tetapi dia masih datang. Jelas apa yang dimilikinya terhadap Yun Che lebih dari sekadar, minat, rata-rata. Di atas tahap dewa yang diberikan, Yun Che menatap kianya Yinger cukup lama, dan dengan susah payah akhirnya bisa menarik matanya darinya. Dia adalah, Delhi Brahma Monarch. Bahkan tanpa melihat fitur wajahnya, keanggunan dan pancarannya dapat mengguncang jiwa seseorang, bahkan menyebabkan matahari, bulan, dan bintang-bintang kehilangan warnanya. Dia cocok dengan nama, Ratu Naga dan Dewi. Tiba-tiba pada saat ini dia menyadari bahwa Luo Changsheng sedang mengalami perubahan yang sangat jelas, seluruh aura dan energinya tidak lagi tenang. Setiap orang hanya ingin mengejar puncak dalam hidupnya. Baik itu puncak cara yang mendalam, puncak kekuatan atau bahkan wanita paling cantik. Dan, Empress Dragon Secret Goddess, mewakili puncak keindahan di seluruh alam surgawi. Sang Ratu Naga adalah istri Raja Naga dan Raja Naga adalah pakar nomor satu dari alam dewa. Dia secara alami cocok untuk Ratu Naga dan Ratu Naga adalah kaliber untuk menjadi pasangan baginya. Tapi sang Dewi. Jika ada pria yang akhirnya mendapatkan ciuman darinya, itu akan memicu gelombang kecemburuan gila di alam dewa. Luo Changsheng tidak terkecuali. Tapi keberadaan macam apa itu Dewi Brahma Monarch? Bahkan seseorang seperti Luo Changsheng, dengan statusnya, tidak akan berani bermimpi bisa menerima ciumannya. Mungkin bisa mendapatkan sekilas kecantikannya adalah harapan tanpa harapan dalam hidup seseorang. Mulai. Suara yang mulia Kuhui bergemuruh seperti guntur yang membawa perhatian semua orang kembali ke panggung dewa yang diberikan sekali lagi. Saat suara yang terhormat Kuhui terdengar, Yunce dan Luo Changsheng dengan eksplosif melepaskan energi mereka yang mendalam pada saat yang sama. Rambut panjang Luo Changsheng terangkat ketika ruang di sekelilingnya menjadi diselimuti angin kencang dan kilat berderak di mana-mana. Tangan kanannya memegang pedang petir suci, sementara kirinya memegang pertempuran angin divin. Suasana di seluruh panggung berubah berkat dia. Bahkan sebelum dia bergerak, seluruh postur tubuhnya dan udara di sekitarnya mengguncang hati semua orang yang hadir. Dia memancarkan udara mengancam yang dalam. Luo Changsheng dimandikan angin topan dan kilat membuatnya tampak seperti tuan yang berdiri di puncak semua ahli. Rasa rendah diri merayap masuk dan mulai tumbuh di hati semua orang yang menatapnya. Suara mendesing. Luo Changsheng bergerak. Dengan angin kencang yang membantunya, kecepatan Luo Changsheng mencapai tingkat yang sulit dipercaya. The Holy Lightning Sword dan Divin Wind Betelax meninggalkan dua jalur mencolok di tanah seperti bekas luka yang cemerlang. Mereka sangat menakutkan, seperti cakar iblis ganas yang bisa mengambil kehidupan semua makhluk hidup. Ah, beberapa praktisi mendalam dari wilayah Divin Timur berteriak dengan kaget. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Luo Changsheng akan benar-benar melakukan serangan agresif sejak awal. Kekuatan yang dia perlihatkan benar-benar menakutkan dan jauh melebihi apapun yang dia perlihatkan dalam pertempuran sebelumnya. Menghadapi Yunce, dia sama sekali tidak menahan diri. Angin kencang dan kilat mengubah seluruh warna langit. Apakah Yunce dapat menahan serangannya? Tepat di saat yang sama, Yunce segera bergerak. Dia memiliki vena surgawi hati Buddha dan ketika sampai pada ledakan-ledakan kekuatan, dia tidak akan jatuh kekurangan siapapun. Tubuh tenangnya meletus, Heaven's Meeting Sword meledak terbakar, dan saat dia melambaikan pedang, api kemasan menyelimuti langit, berbenturan langsung dengan angin dan kilat dari Luo Changsheng. BOOOM Raungan memekakkan telinga seperti ledakan dari kekuatan surgawi terdengar. Seluruh panggung dipenuhi dengan bekas luka dan retakan, potongan-potongan longgar yang terbang hampir segera berubah menjadi debu berkat energi besar dan keras yang turun dari langit. Dari saat yang terhormat kuhui memulai pertempuran, tidak ada pemeriksaan, tidak ada pertukaran kata atau tatapan. Keduanya melepaskan semua yang mereka miliki. Sepanjang sejarah, panggung dewa yang dikerahkan telah dihancurkan beberapa kali, tetapi dalam pertempuran antara mereka berdua ini adalah pertama kalinya selama pertukaran pertama, panggung dewa yang dianugerahkan segera hancur dan hancur. Petir dan guntur, angin kencang, nyala api, panggung dewa yang diberi disambar dengan tiga jenis kekuatan mengamuk. Jika bukan karena perlindungan yang melindungi mereka, tribun penonton mungkin akan terkubur di antara tiga kekuatan. Keduanya terlibat dalam pertempuran gila. Kecepatan mereka secepat cahaya dan setiap kali mereka bertukar gerakan, gemuruh guntur akan terdengar. Hanya beberapa napas waktu telah mengubah panggung menjadi neraka mutlak. Setiap bagian dari ruang didan di sekitar panggung dipenuhi dengan energi mendalam yang menakutkan. Seluruh hadirin tampak seperti mereka telah berubah menjadi batu. Mereka mengharapkan pertukaran yang penuh warna dan penuh peristiwa, sedangkan bahwa sejak awal, itu akan mengasihkan. Luo Changsheng sangat kuat, tapi Luo Changsheng yang sangat kuat. Dan Yunce sebenarnya tidak dirugikan. Ses, jadi Yunce menahan ketika dia bertarung dengan Jun Silei. Tentu saja, dia bahkan bisa memblokir pedang tanpa nama. Ini adalah kemampuan nyata Yunce. Melawan Luo Changsheng dia tidak dirugikan. Ya ampun, pertempuran ini. Mungkin, bahkan mungkin untuk mengatakan bahwa dia mungkin bisa mengalahkan Luo Changsheng. Selama pertempuran Yunce dan Jun Silei, pada awalnya itu adalah penyergapan, yang membuat Jun Silei terpojok, dan setelah itu terus mempertahankan diri melawan Nameles Swat. Namun saat ini, dia menghadapi kekuatan ledak Luo Changsheng. Semua orang menyadari bahwa kemampuan Yunce sebenarnya setara dengan Luo Changsheng. Ah, ah, ah. Mata Huo Poyun terbuka lebar, seolah dia sedang menonton sesuatu yang menentang semua alasan. Dia tidak bisa membantu tetapi membuat seruan itu. Itu, itu, apakah itu benar-benar, saudara Yun? Tidak hanya Huo Poyun, alam Song Salju, alam Dewa Api, bahkan Huo Ruli, Yan Juhai, dan Mu Huan Zi, semuanya duduk tegak, mata terbuka lebar, bahkan tidak memperhatikan pertanyaan Huo Poyun. Tidak heran, tidak heran Ying Yue mengaku kalah. Di tribun penonton di mana Glacet Light Realm berada, Sui Ying Heng memberikan tegukan yang keras. Sui Ying Yue, petik 2. Ying Er, Kaisar Dewa Langit Brahma sebenarnya bertanya, Luo Changsheng versus Yunce, siapa di antara keduanya yang akan menang? Mata kianya Ying Er tidak bergerak tetapi mulutnya melengkung mengejek, Luo Changsheng. Apakah dia layak disebut dalam kalimat yang sama dengan Yunce? Petik 2. Oh, Dewa Langit Dewa Brahma meliriknya. Kekuatan mendalam Luo Changsheng telah mencapai puncak alam roh surgawi, dia setengah langkah ke alam Raja Surgawi, kianya Ying Er dengan dingin menyatakan, tetapi tampaknya semua orang telah lupa bahwa kekuatan mendalam Yunce hanya ada di alam kesusahan surgawi. Petik 2. Hanya berdasarkan ini, Luo Changsheng bahkan tidak layak untuk membawa sepatu Yunce, apalagi layak disebutkan dalam nafas yang sama dengannya. Petik 2. Hehehe, Kaisar Dewa Langit Brahma tertawa. Di bawah kerajaan Raja, sebenarnya ada seseorang yang berhasil menarik perhatianmu. Itu jarang. Petik 2. Kalimat Kaisar Dewa Langit Brahma tampak jelas tetapi memiliki makna tersembunyi di baliknya. Petik 2. Itu harus bergantung padanya, kianya Ying Er menjawab dengan jujur. Dia lebih baik tidak mengecewakanku. Petik 2. Kaisar Dewa Langit Brahma tertawa sekali lagi dan tidak menyelidiki lebih lanjut. Lagi pula, dia mengenal putrinya dengan sangat baik. Ledakan. Ledakan. Bang. Seolah-olah dua binatang buas yang menakutkan merobek-robek satu sama lain dalam pertempuran hidup dan mati di panggung dewa yang diberikan. Letusan medan gaya bencana terjadi setiap saat. Luo Changsheng memiliki kekuatan badai di sisinya sehingga kecepatannya jauh melebihi Yunce. Figurnya muncul dan menghilang seperti kilat. Meskipun kecepatan Yunce tampak sedikit lebih rendah, mengaktifkan moonsplitting casket dengan heaven smiting swat besar di tangannya, setiap serangan miliknya mengandung domen pemusnahannya sendiri, benar-benar memadamkan segala bentuk kekuatan yang Luo Changsheng lepaskan terhadapnya. Zona traversal dunia. Lampu hijau cemerlang muncul dari posisi Luo Changsheng dan seluruh panggung meledak dengan angin yang lebih kencang. Sebuah domain besar dibuka hanya dalam satu tarikan nafas pendek, membentang 50 kilometer. Kecepatan Luo Changsheng meningkat eksplosif sementara angin menyelimuti Yunce. Kecepatan Yunce jatuh dan bahkan tubuhnya jelas dibatasi oleh angin. Bang. Dalam pembukaan singkat itu, pedang petir suci menerobos domain kehancuran heaven smiting swat. Sebuah sambaran petir melesat keluar, tampak seperti ular kilat melompat keluar dari jurang, langsung menuju ke hati Yunce. Yunce condong saat dia mengambil langkah mundur tiba-tiba, tetapi dengan langkah ini dia meluncurkan dirinya mundur lebih dari 300 meter sebelum dia berhasil tetap stabil. Dia menyapu satu putaran dalam lingkaran melingkar dan dengan kilatan cahaya biru yang cemerlang, dia membekukan petir dan menghancurkannya. Dia menyerang sekali lagi dengan pedangnya yang menyebabkan es dan salju menutupi langit, melepaskan wilayah yang dipenuhi badai salju. Frozen Endomain. Kerumunan dari Snow Song Realm bergumam tanpa suara. Luo Changsheng merilis World Traversal Zone yang relatif cepat, tetapi pelepasan Yunce dari Frozen Endomain bahkan lebih cepat dengan satu langkah, menyebabkan ekspresi terkejut melintas di wajah Luo Changsheng. Kedua domain yang mereka keluarkan adalah dari tipe kontrol. Salah satunya adalah domain badai yang menguntungkan Luo Changsheng yang membatasi Yunce, yang lain adalah neraka es yang menguntungkan Yunce yang menekan Luo Changsheng. Di bawah pertukaran kedua domain, panggung sekali lagi mengalami perubahan besar. Badai es yang ganas membentak dan kedua pejuang sekali lagi mulai bertempur di bawah penindasan masing-masing, ledakan dari kekuatan bertabrakan mereka masih mengejutkan dunia. Aneh? Kaisar Langit Dewa Brahma mengerutkan kening, Luo Changsheng telah mengalami penempaan dari air surgawi dari awal yang mutlak, tubuhnya dan meridian jauh melampaui orang normal dan dengan demikian dapat melepaskan domain dengan begitu cepat. Tapi Yunce sebenarnya selebar rambut lebih cepat dari dia. Kiannya yinger, petik dua. Boom, boom, rip. Badai angin sedingin es semakin menghancurkan. Bahkan jika sebuah gunung akan jatuh di atas Conferet God Stage pada saat ini, itu akan langsung menjadi debu. Dua sosok saling bertautan, menyeberang, lalu berpisah satu sama lain. Sambil menunggu bentrokan berikutnya, mereka berdua mengumpulkan kekuatan mereka sepenuhnya. Menghancurkan Langit yang menebangi bumi. Pedang melumpuhkan surga. Di jantung tahap dewa yang dikerahkan, pusaran tiga warna kekuasaan tiba-tiba meledak keluar. Seluruh dunia segera dibungkam dan ledakan yang mengejutkan dunia meletus setelahnya. Ledakan. Dua sosok terbang mundur ke arah yang berlawanan. Badai es yang sedang berlangsung membelas olah-olah itu dipotong dua oleh pisau tajam, menciptakan dua potongan cermin yang sama dan berlawanan. Saat energi di atas panggung dengan cepat berkurang, angka Yunce dan Luo Changsheng secara bertahap menjadi terlihat. Mereka berdiri 10 km terpisah dan tidak lagi bergerak lebih jauh. Seolah-olah mereka telah sepakat tentang hal itu sebelumnya. Pakaian putih Luo Changsheng berdebu dan rambutnya sedikit berantakan. Dia tertutupi sedikit es, tapi pandangannya masih setenang sebelumnya. Dia benar-benar tidak terluka. Wajah, leher, tangan, dan punggung Yunce, bahkan pakaian putih saljunya semuanya memiliki bekas luka dan bekas luka pertempuran. Namun, jenis cedera ini hanya dangkal saja. Bagi seorang praktisi yang mendalam, mereka tidak dianggap apa-apa. Pada posisi jantungnya ada jejak kecil darah, yang lebih dari itu tidak dianggap apa-apa baginya. Pemanasan ini seharusnya sudah berakhir, kata Luo Changsheng dengan acuh tak acuh. Lepaskan Dewa Manifesimu, petik 2. Kalimat ini mengejutkan praktisi yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Wam, Wamap, Huo Poyun mencondongkan tubuh ke depan, menjulurkan lehernya, saat dia hampir menggigit lidahnya. Itu hanya pemanasan. Terima kasih telah menonton!